Heavenly Jewel Cheng Season 73, Saya Masih Muda Untuk Hidup Tidak hanya basis kultivasi dari pembangkit tenaga Raja Surgawi mencapai tingkat yang menakutkan, tetapi energi spiritual dan energi jiwa mereka juga telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu cukup untuk mendukung konsumsi saat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meski begitu, tubuh Master Tier Dewa biasanya tidak dalam kondisi baik. Ini karena konsumsi energi spiritual saat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa terlalu tinggi. Gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat Zhou Wei Qing sekarang dianggap bagus. Lagi pula, itu adalah bagian ke-6 dari set pembersihan tanah tanpa cincin miliknya. Namun, ketika sampai pada beberapa bagian terakhir, terutama gulungan peralatan konsolidasi ke-10, konsumsinya akan benar-benar menakutkan. Ini juga alasan mengapa Duan Tianlang mengajari Zhou Wei Qing banyak hal. Ini karena dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan setelah membantu Zhou Wei Qing menyelesaikan bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Di masa lalu, Zhou Wei Qing tidak mengetahui hal ini. Namun, sekarang dia membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa sendiri, dia secara bertahap memahami niat Duan Tianlang. Benda ini benar-benar skam. Bisakah dia berhasil? Bisakah dia berhasil? Pada saat ini, dua master tiar dewa dihadapannya tidak terlihat lebih baik dari Zhou Wei Qing. Mereka juga mengkonsumsi banyak energi spiritual. Mereka telah mengingat setiap langkah yang diambil Zhou Wei Qing dengan consolidated equipment Bruce. Selain itu, Zhou Wei Qing sering menggunakan pembalikan waktu untuk mengulangi tindakannya. Ini membuat mereka semakin sulit untuk menghafal. Tentu saja, mereka juga bisa melihat bahwa gulungan peralatan konsolidasi Zhou Wei Qing sudah mendekati akhir, mendekati akhir. Cahaya redup berkedip-kedip, ekspresi Zhou Wei Qing menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa energi spiritualnya bisa runtuh kapan saja. Namun, semakin dia berada dalam situasi seperti itu, semakin banyak kebanggaan pada tulang Zhou Wei Qing melonjak. Dia menggertakan giginya. Tidak peduli apa, dia harus bertahan. Dia tidak hanya harus menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa ini, tetapi itu juga semacam tantangan bagi kemauannya sendiri. Selama dia bisa menyelesaikan semua yang ada di depannya, itu akan sangat bermanfaat untuk kultifasinya di masa depan. Selain itu, Zhou Wei Qing memiliki perasaan samar bahwa jika dia berhasil membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa ini, maka energi saint tingkat ke-37 yang telah mengganggunya begitu lama akan selesai. Di bawah godaan seperti itu, bagaimana dia bisa menyerah? Begitu dia melepaskan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu saint energinya menerobos lagi. Ketika saint energi seseorang melebihi level 36, setiap level peningkatan bukan lagi sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras dan kerja keras saja. Keberuntungan dan kesempatan sama pentingnya. Tidak mudah menemukan kesempatan seperti itu. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi tiga orang di ruangan itu tidak menyalakan lampu karena mereka takut gerakan sekecil apapun akan menyebabkan Zhou Wei Qing gagal. Cahaya redup berkedip-kedip, wajah Zhou Wei Qing dipenuhi keringat, dan hanya ada sedikit tinta konsolidasi yang tersisa di tong kristal. Pukulan terakhir, akhirnya pukulan terakhir. Murid Zhou Wei Qing tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum, dan tinta konsolidasi di tangannya bergetar untuk pertama kalinya. Pada saat ini, udara di dalam rumah kayu menjadi begitu berat sehingga seolah-olah telah mengeras. Sangguan Bing Er sudah mengepalkan tangannya dengan erat. Bas, dia telah gagal. Tepat ketika Zhou Wei Qing melakukan pukulan terakhir, tinta konsolidasi hampir meledak, dan pembalikan waktu meletus lagi. Namun, kali ini, tubuh Zhou Wei Qing bergetar. Beban ekstrim pada jiwanya telah menyebabkan tubuhnya yang kuat kewalahan. Darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya seperti ular kecil, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Saya harus berhasil, Zhou Wei Qing berteriak dalam hatinya. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi perak sepenuhnya, dan tangannya yang gemetar menjadi stabil. Untuk menyelesaikan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa ini, dia tidak bisa lagi peduli tentang hal lain. Bahkan jika dia harus mengungkap beberapa misteri sane energy, dia harus menyelesaikannya. Kalau tidak, jika dia gagal, itu bahkan bisa menyebabkan kultivasi sane energy-nya mandek di masa depan. Sebelum dia membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa ini, Zhou Wei Qing sangat percaya diri. Dengan keterampilan pembalikan waktu, yang merupakan keterampilan menantang surga dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan basis kultivasi sane energy dari permata ke-9, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan Master Tier Dewa tingkat Raja Surgawi manapun. Namun, setelah benar-benar membuatnya, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Jika dia tidak memiliki pembalikan waktu, dia akan gagal setidaknya seratus kali. Untuk Master Tier Dewa biasa, tidak ada ruang untuk kesalahan, dan dia harus menyelesaikannya sekaligus. Dapat dikatakan bahwa masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara Zhou Wei Qing dan Master Tingkat Dewa yang sebenarnya. Namun, dengan pembalikan waktu, dia bisa dengan paksa menentang langit. Pada saat ini, dua Master Tier Dewa dihadapannya tidak menyadari perubahan atribut energi surgawi yang dilepaskan Zhou Wei Qing. Mata mereka tertuju pada gulungan di depan Zhou Wei Qing yang akan diselesaikan dan telah mengalami pembalikan waktu. Pukulan terakhir dari Master Tier Dewa adalah yang paling mencerahkan, dan mereka tidak terkecuali. Keduanya memilih untuk mengabaikan cahaya perak putih di tangan Zhou Wei Qing dan Aura yang dipancarkan Saint Energy seolah-olah itu adalah pusat langit dan bumi. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, Zhou Wei Qing telah membawa terlalu banyak keajaiban. Mereka langsung berpikir bahwa Saint Energy hanyalah semacam teknik rahasia dari warisan kekuatan. Garis besar cahaya perak itu seperti guratan besi dan kait perak. Kuas konsolidasi di tangan Zhou Wei Qing menggambar garis besarnya. Pada saat ini, darah di wajahnya menetes, dan dia terlihat sedikit menakutkan. Tiba-tiba, cahaya perak terang pada kertas konsolidasi meledak, dan gelombang perak yang kuat berkumpul menjadi bola cahaya yang kuat. Darah yang menetes di wajah Zhou Wei Qing langsung menguap, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tidak jatuh karena dukungan sangguan Bing Er. Di atas meja rosewood kuning, bola cahaya perak menjadi semakin terang. Energi atmosfer yang kaya di udara mengerumuni gulungan yang tampak hidup di atas meja. Terlepas dari tingkat gulir peralatan konsolidasi, itu akan menyerap energi atmosfer ketika dibentuk. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah energi atmosfer yang diserap. Gulungan peralatan konsolidasi menengah dan lanjutan hanya menyerap sejumlah kecil energi atmosfer, dan itu bahkan tidak akan diperhatikan oleh Master Beth Surgawi. Setelah mencapai level Grandmaster, penyerapannya akan lebih jelas. Pada tingkat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, penyerapan energi atmosfer hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Jika dihitung, itu perlu menyerap setidaknya energi atmosfer sebanyak inti-inti tingkat Raja Surgawi. Oleh karena itu, selama itu adalah Master Tier Dewa, mereka pasti akan memilih tempat dengan energi atmosfer yang kaya untuk membuat gulungan mereka. Ini juga alasan mengapa Heavens Expansive Palace dapat merekrut tiga Master Tier Dewa. Di daratan tanpa batas, hanya ada sedikit tempat yang bisa dibandingkan dengan energi atmosfer yang kaya dari istana hamparan surga. Tentu saja, Gunung Salju Surgawi juga bisa melakukannya. Namun, dibandingkan dengan istana hamparan surga, Gunung Salju Surgawi berbeda. Pertama, karena mereka berasal dari suku asing, dan kedua, ada sedikit perbedaan pada energi atmosfer. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini juga merupakan tempat dengan energi atmosfer yang kaya. Saat Zhou Weiking menyelesaikan pembuatan gulungan itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di lembah di luar rumah kayu, sejumlah besar energi atmosfer yang kaya tampak menyembur keluar dari lembah. Energi atmosfer yang semula biasa tiba-tiba diperkuat ke tempat yang sangat kaya. Meskipun Zhou Weiking tidak tahu mengapa situasi seperti itu terjadi, jelas bahwa energi atmosfer yang kaya di sini diciptakan oleh alam, dan bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia. Cahaya perak berangsur-angsur berubah menjadi warna emas pucat, dan warna emas pucat berangsur-angsur berubah menjadi warna emas bening. Pada akhirnya, akhirnya berubah menjadi warna emas gelap yang dalam dan kental. Tiba-tiba, semua cahaya menyatu dan tidak menyebar keluar. Energi atmosfer yang masih melonjak di sekitar rumah kayu itu juga menghilang pada saat itu. Semuanya menjadi sunyi. Dua master tingkat dewa di sisi lain meja kayu duduk kembali di kursi mereka seolah-olah mereka telah roboh. Mereka menutup mata mereka pada saat yang sama. Melihat dada mereka yang bergelombang, terlihat jelas bahwa mereka cukup lelah. Zhou Weiking sudah mengalami sakit kepala. Melihat gulungan emas gelap yang dipenuhi dengan aura aneh yang perlahan melayang dari meja rosewood kuning, dia akhirnya menghela nafas lega. Kepalanya miring, dan dia langsung jatuh ke pelukan sangguan bing-er. Bahkan dalam seluruh sejarah consolidating equipment masters, tidak pernah ada master tier dewa di usia 20-an. Selain itu, tidak ada orang yang bisa membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dengan metode yang dilakukan Zhou Weiking. Namun, dia telah berhasil. Dia telah berhasil dalam arti sebenarnya dari kata itu. Sangguan bing-er membantu Zhou Weiking, yang pingsan, untuk duduk di samping. Sein energi dalam tubuh Zhou Weiking masih kaya, dan dia bahkan bisa mengendalikannya dan memeliharanya di basis kultivasi permata kelima. Dia tahu bahwa suaminya akan baik-baik saja. Hanya saja dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dan tubuhnya tidak dapat menerimanya, jadi dia harus istirahat. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar, dua master tingkat dewa di sisi yang berlawanan perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka langsung tertuju pada gulungan yang mengambang di atas meja kayu. Wanita itu perlahan berdiri. Ketika dia berdiri, tubuhnya sangat ramping. Dia setengah kepala lebih tinggi dari sangguan bing-er. Dengan lambayan tangan kanannya, gulungan itu melayang ke telapak tangannya dan dia membukanya. Menundukkan kepalanya untuk melihat pola rumit dan misterius pada gulungan itu, matanya yang indah mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegilaan. Pria tua itu juga berdiri di sampingnya dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa yang sebenarnya. Ini bukan gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa Sudo. Orang tua itu hanya melirik sekilas dan membuat penilaian seperti itu. Wanita muda itu menganggup dan berkata, dia tidak bisa disebut jenius lagi. Dia harus disebut orang aneh, jenius, jenius tiada taraf. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya jatuh ke wajah Zhou Weiqing yang tidak sadarkan diri lagi. Saat ini, noda darah di wajah Zhou Weiqing telah dibersihkan oleh sangguan bing-er. Dia terbaring dipelukan sangguan bing-er dalam keadaan koma yang dalam. Sangguan bing-er kebetulan mengangkat kepalanya dan melihat mereka. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa Sudo. Wanita itu tertegun. Dia tidak memberi tahumu. Sangguan bing-er menggelengkan kepalanya. Aku bukan master peralatan konsolidasi, dan aku tidak pernah mengganggunya. Bab 722 Wanita itu berkata, gulir tingkat dewa Sudo masih merupakan gulungan tingkat dewa. Awalnya, kami berpikir bahwa tidak peduli seberapa luar biasa dan berbakatnya dia, dia hanya akan mampu membuat gulir tingkat dewa Sudo paling banyak. Meski begitu, miliknya prestasi masa depan pasti akan berada di atas kita. Dia masih sangat muda. Sangguan bing-er tersenyum tipis, bukankah kamu juga muda? Wanita itu sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Cahaya aneh melintas di matanya. Tidak, aku berbeda darinya. Gulir Sudo Gatier hanya akan muncul di beberapa bagian pertama dari set legendaris. Master peralatan konsolidasi panggung Song dapat membuatnya. Karena setiap bagian dari set legendaris lebih kuat dari yang sebelumnya, jika bagian pertama dari set legendaris adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa yang asli, maka jumlah bagian dari set tersebut akan sangat berkurang. Oleh karena itu, secara umum, tiga atau empat bagian pertama dari set legendaris semuanya adalah gulungan tingkat dewa Sudo. Sangguan bing-er berkata dalam kesadaran, jadi begitu. Wanita itu mengambil gulungan yang telah diselesaikan Zhou Wei King dan berkata, saya dapat melihat bahwa ini harus menjadi bagian dari set legendaris. Namun, itu jelas bukan gulungan tier dewa Sudo. Ini setidaknya bagian ke-6 atau ke-7 dari sebuah set legendaris. Memikirkan basis kultifasi lima permata miliknya, kemungkinan menjadi bagian ke-6 lebih tinggi. Jika Zhou Wei King masih terjaga, dia pasti akan terkesan dengan tebakan dan penglihatannya. Meskipun tebakannya salah, dengan penglihatannya, dia benar. Itu adalah bagian ke-6 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Ini juga menegaskan basis kultifasi lima permata Zhou Wei King. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu wanita atau pria tua, cara mereka memandang Zhou Wei King telah berubah total. Di mata mereka, Sangguan bing-er bisa melihat rasa hormat. Itu adalah rasa hormat untuk pembangkit tenaga listrik. Tolong bawa dia ke kamar sebelah untuk istirahat dulu. Kita akan membicarakannya saat dia bangun. Saat dia berbicara, wanita itu berjalan di depan Sangguan bing-er dan menyerahkan gulungan ke-6 dari set pembersihan tanah tanpa cincin kepadanya. Sangguan bing-er menatapnya dengan heran, kamu tidak menginginkannya. Bagaimanapun, ini adalah materi Anda. Wanita itu tersenyum tipis, dan aura yang menakjubkan itu bahkan membuat Sangguan bing-er merasa sedikit malu dengan inferioritasnya sendiri. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan pihak lain, tapi yang kurang darinya adalah kepercayaan diri. Memang, aura wanita itu mengandung semacam keyakinan mutlak. Bahkan setelah menyaksikan kejeniusan Zhou Wei King, kepercayaan dirinya tidak berkurang sama sekali. Istana Surgawi Misterius tidak sekecil itu. Materi tersebut hanya dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan dari kami untuk guru Zhou. Sangguan bing-er secara alami tidak berdiri pada upacara, menerima gulungan itu di tangannya dan mengangguk ke arah wanita itu. Pada saat itulah dia menyadari bahwa wanita itu sedang menatap Zhou Wei King dengan tatapan aneh. Tolong, ketika dia bangun, beritahu dia bahwa nama saya Mengsing. Mereka semua memanggil saya pendeta Mengsing. Ini adalah Tuan Nihan. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari rumah kayu. Pria tua bernama Nihan juga mengikuti di belakangnya dan berjalan keluar. Mengsing, Sangguan bing-er mengulangi namanya. Jelas, guru dewi ini menggunakan nama Samaran. Rumah kayu di sebelahnya juga sederhana. Ada meja, dua kursi, dan tempat tidur kayu yang tidak terlalu lebar. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa semua perabotan terbuat dari kayu rosewood kuning. Ada juga aroma Samar rosewood kuning di ruangan yang mirip dengan aroma mawar. Dia dengan hati-hati menempatkan Zhou Wei King di ranjang kayu. Sebelum Sangguan bing-er bisa duduk dengan benar, sebuah tangan yang kuat menarik tubuh halusnya ke dalam pelukan yang hangat dan luas. Kamu sudah bangun, Sangguan bing-er berkata dengan heran. Zhou Wei King tidak membuka matanya. Dia hanya memeluk tubuh lembut dan halus Sangguan bing-er di lengannya dan mengirimkan suaranya. Aku tidak berani tidur terlalu lama di tempat seperti ini. Bagaimana situasinya? Sangguan bing-er mentransmisikan suaranya, kami telah lulus penilaian mereka. Mereka juga memberi kami gulungan itu. Zhou Wei King berkata, itu bagus. Saya ingin istirahat sebentar. Dia menahan sakit kepala hebat dan memaksa dirinya untuk bangun. Dia takut dia akan mendapat masalah. Setelah memastikan bahwa dia aman untuk saat ini, dia akhirnya santai dan pergi tidur. Kali ini, dia menggunakan terlalu banyak energi spiritualnya. Namun, bagi Zhou Wei King, itu sangat bermanfaat. Bahkan ketika dia tertidur, sudut mulutnya membentuk senyuman. Ini karena kemacetan saint energy yang telah mengganggunya selama berbulan-bulan telah dipecahkan saat dia menyelesaikan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Di bawah kendali penuh Zhou Wei King, tiga orang lainnya di rumah kayu itu tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun, pada kenyataannya, tubuh Zhou Wei King telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Saint energy putih keperakan yang awalnya kaya berputar dengan cepat di pusaran air 36 deat acupang to repoints miliknya. Ini sebenarnya memulai proses penyaringan dan kondensasi. Itu juga membuat tubuhnya marah. Proses ini tidak mengharuskan Zhou Wei King untuk mengarahkannya sendiri. Semuanya dilakukan oleh Saint energy. Ketika dia menerobos kemacetan, seolah-olah dia telah memasuki alam lain. Setelah percakapannya dengan sangguan binger, ketika dia tertidur lelap, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seuntai Saint energy baru telah muncul di dantiannya. Setelah terobosan ini, Saint energy telah sepenuhnya berubah menjadi warna perak bening. Itu seperti warna perak yang berubah menjadi saat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa selesai. Di dalam cahaya perak yang jernih dan transparan, ada bintik-bintik bintang perak yang berkelap-kelip. Warna perak ini jelas menggantikan warna putih keperakan yang asli. Tidak hanya tidak menjadi mudah tersinggung karena kompresi dan penyaringan, tetapi juga menjadi lebih lembut. Ada perasaan hangat dan nyaman yang samar mengalir di dantiannya. Proses transformasi masih berlangsung. Pada saat ini, tertidur lelap jelas merupakan pilihan terbaik untuk Zou Wei King. Perlindungan diri dari Saint energy membuatnya sama sekali tidak mengkhawatirkan tubuhnya. Saint energy terus beredar dan berubah di tubuh Zou Wei King. Cairan perak Saint energy yang baru disaring dan dipadatkan pertama kali muncul di dantian dan otak Zou Wei King. Sangguan Bing Er berada di pelukan Zou Wei King. Meskipun dia tidak bisa langsung merasakan perubahan pada tubuh Zou Wei King, Saint energy di tubuhnya terpengaruh dan mulai beredar dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya Sangguan Bing Er mengalami situasi seperti itu setelah dia mendapatkan Saint energy. Hanya saja kecepatan peredarannya sangat lambat. Lagipula, dia tidak memiliki atribut Saint. Dia tidak memiliki kunci untuk mengendalikan Saint energy. Namun, pada saat ini, di sisi Zou Wei King, tingkat Saint energy yang lebih tinggi di dalam tubuh Zou Wei King mendorong Saint energy-nya untuk bersirkulasi bersama. Kecepatan kondensasi dan penyempurnaan itu memberi Sangguan Bing Er perasaan bahwa dia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Kamu bisa berkultivasi sambil tidur. Sangguan Bing Er berpikir sendiri dengan geli. Sayang sekali dia tidak berani tertidur. Dia berada di negeri asing, terutama di markas istana surgawi misterius. Bagaimana dia bisa lengah ketika Zou Wei King tertidur lelap? Zou Wei King tidur total selama tiga hari. Selama periode ini, ada orang yang mengantarkan makanan, buah, dan air yang enak. Sangguan Bing Er tidak perlu mengurus Zou Wei King. Dia hanya perlu mengawasinya. Master tingkat dewa Meng Xing dan Ni Han telah berkunjung dua kali. Mereka tidak terkejut dengan tidur nyenyak Zou Wei King. Bagaimanapun, bahkan mereka akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu setelah berhasil membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Selain itu, Zou Wei King telah menggunakan metode yang hampir menantang surga untuk membuatnya. Mereka sepertinya benar-benar mengakui Zou Wei King dan Sangguan Bing Er. Mereka sangat sayang ketika mereka mengunjungi mereka dua kali. Itu benar. Seorang master tingkat dewa yang dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa di basis kultivasi permata kelima. Kemudian, ketika dia mencapai tingkat Raja Surgawi, bukankah dia akan dapat membuat gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa dengan mudah? Istana Surgawi Misterius harus menanggapi ini dengan serius. Pada hari ketiga, Sangguan Bing Er menempel di dekat Zou Wei King. Dia merasakan sane energi di tubuhnya didorong olehnya. Tiba-tiba, sane energi di tubuhnya melesat sesaat sebelum menjadi tenang. Gelombang energi aneh diam-diam dipancarkan dari tubuh Zou Wei King. Hanya dia, yang juga memiliki sane energi, yang bisa merasakannya. Dalam momen singkat ini, dia memiliki kesadaran khusus di dalam hatinya. Perlahan membuka matanya, Zou Wei King menyadari bahwa semua yang ada di depannya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Dia bahkan bisa melihat butiran kayu terkecil di atap rumah kayu itu dengan jelas. Alasan mengapa dia tidur begitu lama adalah karena sane energi di dalam tubuhnya. Setelah tiga hari, sane energinya akhirnya menembus dari level 36 ke level 37. Setelah mencapai permata ke sembilan, semuanya berbeda. Meskipun itu hanya satu tingkat basis kultivasi, Zou Wei King memiliki perasaan yang benar-benar baru. Sane energi di tubuhnya belum sepenuhnya berubah, tetapi baginya, itu cukup untuk memberinya kejutan yang menyenangkan. Di semua 36 titik akupuntur kematiannya, ada bola tambahan sane energi perak yang seperti galaksi. Itu seperti inti, dan sane energi lainnya berputar mengelilinginya. Itu menjadi lebih padat dari sebelumnya. Apakah itu sane energi perak atau sane energi perak putih yang tersisa di tubuhnya, itu telah sepenuhnya berubah menjadi cairan kental. Namun, kecepatan peredarannya berlipat ganda. Hanya dengan satu pemikiran, sane energi di tubuhnya akan beredar dengan sendirinya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah persepsi Zou Wei King. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya telah meningkat pesat. Selain itu, karena sane energi di dalam tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan semua gelombang energi atmosfer dalam ribuan meter persegi di sekelilingnya. Lemba ini tampaknya merupakan titik akupuntur energi atmosfer yang terbentuk secara alami. Itu secara alami membentuk kekuatan melahap terhadap dunia luar. Selama ada sedikit fluktuasi energi atmosfer di lembah, seluruh lembah akan dengan cepat menyerap energi atmosfer dari dunia luar. Ketika Zou Wei King merasakan ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya sepertinya telah menjadi satu dengan energi atmosfer. Selama dia bisa merasakan energi atmosfer, dia bisa mengendalikannya. Sein energi di tubuhnya tidak membutuhkan dia untuk mengaktifkannya sama sekali. Itu secara alami akan beredar dan berkultivasi sendiri. Dan proses kultivasi ini tampaknya merupakan perluasan galaksi perak di tengah 36 titik akupuntur kematian. Bab 723 Energi Surgawi Zou Wei King tiba-tiba tersadar. Memang, ketika energi surgawinya menembus ke tahap ke-36, dia masih berada di tahap surgawi Su. Namun, terobosan ini benar-benar telah membawanya ke alam energi dao surgawi. Tidak, baginya, itu seharusnya Saint Pat Energy. Hanya dengan mengumpulkan empat tingkat Saint Pat Energy, seseorang dapat memadatkan pil ilahi, seperti halnya energi dao surgawi memadatkan pil surgawi. Meskipun dia belum berada di tahap raja surgawi, dia telah melampaui sebagian besar pembudidaya tahap Zong surgawi atas ketika dia melangkah ke tingkat energi Saint Pat. Tidak diketahui berapa banyak kultivator tahap Zong tingkat atas tahap Zong surgawi yang telah ditekan oleh 36 tingkat energi surgawi. Memasuki ranah dao surgawi juga berarti peluangnya untuk membentuk intinya telah meningkat pesat. Ini adalah langkah penting. Untuk setiap guru manik surgawi, itu adalah langkah yang sangat berbahaya yang dipenuhi dengan peluang. Karena Zhou Weiqing telah mengolah teknik dewa abadi untuk waktu yang lama, dia dapat menerobos dengan sangat cepat. Itulah mengapa dia merasa terjebak di kemacetan selama beberapa bulan. Namun, jika Sekte Langit Atas lainnya mengetahui tentang ini, mereka mungkin akan memuntahkan setegup darah di wajahnya. Sekte Langit Atas itu telah bekerja keras selama beberapa dekade, tetapi mereka bahkan mungkin tidak dapat melangkah ke ambang ini. Kekuatan Dao Surgawi mengendalikan kekuatan Dao Surgawi. Itu tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti, menyatu dengan Dao Surgawi. Evolusi ini telah membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Hanya pada saat inilah sein energi di tubuhnya dapat dianggap telah menyelesaikan siklusnya. Dengan sein energinya, Zhou Weiqing memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik manapun di bawah tier Kaisar Surgawi. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Siaopang, kamu baik-baik saja. Sangguan Bing Er bertanya dengan cemas. Meskipun dia bisa merasakan bahwa energi suci Zhou Weiqing meningkat, dia pingsan karena dia menggunakan terlalu banyak energi spiritualnya. Zhou Weiqing perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya. Dia bisa merasakan energi unsur alami menekan telapak tangannya. Energi Dao Surgawi, Bing Er. Aku sudah menerobos. Sangguan Bing Er sedikit tertegun, dan matanya mau tak mau mengungkapkan kilau yang agak rumit. Meskipun dia telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa bakat Siaopangnya luar biasa, dan bahwa dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik generasinya di masa depan, dia tidak menyangka semua ini akan terjadi begitu cepat. Dari awal kultifasinya sampai sekarang, Zhou Weiqing hanya menggunakan waktu 6-7 tahun. Namun, basis kultifasinya sudah terus maju menuju tingkat Raja Surgawi. Selain itu, tingkat Raja Surgawi yang memiliki Sane Energy. Duduk, Zhou Weiqing menarik napas dalam-dalam. Bahkan saat dia menarik dan menghembuskan napas, dia bisa merasakan energi yuan langit dan bumi dengan gila-gilaan berkumpul ke arahnya, sama seperti saat dia menggunakan keterampilan pelahap iblis di masa lalu. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah wilayah Misterious Heavenly Palace, dia akan mencoba menggunakan Sane Energy miliknya untuk melepaskan Demonic Davor. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan Demonic Davor untuk menyerap energi atmosfer di udara untuk berkultifasi. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat kuat. Bagi Zhou Weiqing, terobosan kali ini merupakan peningkatan menyeluruh. Apakah itu energi suci, tubuh fisik, atau energi spiritualnya, semuanya telah membuat kemajuan besar. Sederhananya, seolah-olah dia telah melewati ambang dunia lain dengan satu kaki. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Zhou Weiqing bertanya pada Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya. Zhou Weiqing terkeke dan berkata, sudah waktunya untuk memberitahu mereka bahwa saya sudah bangun. Namun, saya harus mengkonsolidasikan gulungan itu terlebih dahulu. Lima bagian dari set pembersih tanah tanpa cincin dapat meningkatkan kekuatannya menjadi 32 kali lipat dari kekuatan dasarnya, dan enam bagian akan meningkatkannya menjadi 64 kali. Selama dia mengkonsolidasikan bagian ke-6 dari set pembersih tanah tanpa cincin yang telah dia buat dengan susah payah, hanya kekuatan murni saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Zhou Weiqing dengan pesat. Berita Zhou Weiqing bangun dengan cepat menyebar ke istana surgawi misterius. Hari itu, tidak ada yang mengganggunya dan Sangguan Bing Er. Keesokan paginya, Zhou Weiqing, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya di gubuk kayu. Mereka di sini. Dia mengenakan mantelnya dan bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan keluar dari rumah kayu bersama Sangguan Bing Er yang berpakaian rapi. Setelah keluar dari rumah kayu, Zhou Weiqing berdiri di luar pintu dan tidak bergerak maju. Tidak banyak orang yang keluar dari lembah. Hanya ada tiga dari mereka. Mereka langsung menuju rumah kayu itu. Di antara mereka bertiga, Zhou Weiqing hanya mengenali salah satunya. Penatua Feilun dari Mysterious Heavenly Palace yang membawa mereka ke sini. Di sampingnya adalah seorang lelaki tua dengan tanda matahari di dadanya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki status yang sama dengan Feilun. Orang yang memimpin memiliki tiga tanda matahari di dadanya. Orang ini tinggi dan ramping, dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah biru. Rambut hitam panjangnya menutupi punggungnya, dan topeng lebar berwarna biru tua menutupi wajahnya. Bahkan kulit di sekitar lehernya tidak terekspos. Seluruh tubuhnya tertutup rapat. Tiga tanda matahari. Zhou Weiqing sedikit terkejut. Mereka bertiga dengan cepat tiba di depan rumah kayu. Orang yang memimpin berhenti di jalurnya, dan suara yang sangat netral namun menyenangkan terdengar. Salam, Divine Master Zhou. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke Mysterious Heavenly Palace. Saya adalah kepala istana dari Istana Surgawi Mysterious, Dongfang. Zhou Weiqing berpikir sendiri, seperti yang diharapkan. Dia tersenyum sedikit, maju selangkah, dan mengangguk. Salam, Tuan Istana Dongfang. Penatua Feilun tidak keberatan dengan ketidakberdayaan Zhou Weiqing kali ini. Saat Zhou Weiqing menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Master Tier Dewa, dia sudah berhak untuk bangga. Zhou Weiqing dengan hati-hati merasakan Master Istana Dongfang ini. Namun, dia menyadari bahwa persepsinya seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Itu tidak memberinya informasi yang berguna sama sekali. Dia hanya bisa merasakan bahwa aura palace Master Dongfang ini sangat tebal dan dalam. Dia hanya berdiri di sana, tetapi Zhou Weiqing dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan energi atmosfer telah melemah. Dongfang berkata dengan acu-ta'acu, Divine Master Zhou, Anda dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa di usia yang begitu muda. Dua Master Tingkat Dewa, Nihan dan Mengsing, telah memberi tahu saya tentang situasi Anda. Istana Surgawi Misterius sangat menyambut bakat seperti Anda. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki permintaan, Divine Master Zhou. Jangan ragu untuk menyatakannya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Zhou Weiqing tersenyum sedikit dan berkata, Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya punya permintaan. Saya datang untuk bergabung dengan Istana Surgawi Misterius kali ini untuk mempelajari pembuatan gulungan peralatan konsolidasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya ingin meminta kepala istana untuk mewariskan perintah untuk memberi saya berbagai materi. Juga, saya tidak punya waktu untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk sembarang orang. Mereka yang levelnya tidak cukup tinggi seharusnya tidak mengganggu saya. Juga, saya berharap untuk bergabung dengan Misterius Heavenly Palace sebagai tamu karena saya tidak ingin ada yang menyuruh saya berkeliling. Tentu saja, jika Tuan Asgard membutuhkan saya, saya tidak akan menolak. Jika orang lain membuat permintaan seperti itu, Dongfang tidak perlu melakukan apapun. Penatua di belakangnya pasti sudah menamparkan orang itu. Namun, permintaan ini dibuat oleh Master Tier Dewa. Itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dongfang menganggup dan berkata, tentu saja, saya akan menyetujui permintaan Anda, Divine Master Zhou. Selama bahan dapat ditemukan di Misterius Heavenly Palace, Anda bebas menggunakannya. Namun, saya berharap sebagian dari produk jadi yang dibuat oleh Divine Master Zhou dapat diserahkan kepada saya. Zhou Weiking menganggup tanpa ragu dan berkata, selama itu tidak dibutuhkan oleh istriku dan aku, aku akan memberikannya padamu. Namun, saya tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan. Ketika saatnya tiba, tolong jangan salahkan saya karena membuang-buang materi. Dongfang tersenyum acu-ta'acu dan berkata, istana surgawi misterius memiliki kepercayaan sebesar ini. Apakah Anda memiliki permintaan lain, Divine Master Zhou? Zhou Weiking berkata, saya berbeda dari Master Tier Dewa lainnya. Mungkin karena saya masih muda, tapi saya lebih suka hidup. Oleh karena itu, tempat sepi ini tidak cocok untukku. Saya berharap Tuan Istana dapat menemukan tempat bagi saya untuk tinggal di istana surgawi misterius. Mendengar kata-katanya, wajah kedua tetua di belakang Palace Master Dongfang sedikit berkedut. Apa yang dia maksud dengan, tidak terlalu tua. Penipuan yang luar biasa. Anda baru berusia awal dua puluhan, dan Anda sudah menjadi Master Tier Dewa. Bagaimana kita, orang tua, bisa menanggung ini? Dongfang menganggup dan berkata, tentu saja, tidak apa-apa. Pada titik ini, nadanya menjadi serius dan dia berkata kepada dua sesepuh di belakangnya dengan suara yang dalam. Beri perintah saya. Mulai sekarang, Divine Master Zhou akan menjadi konsekrator istana surgawi misterius. Perawatannya akan setara dengan penatua tertinggi. Istri Divine Master Zhou juga akan diberi posisi sebagai penatua. Ya, jawab kedua sesepuh dengan hormat. Fei Lun mengeluarkan nampan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhou Weiking. Ada dua set pakaian di atasnya. Dongfang menganggup pada Zhou Weiking lagi dan berkata, Untuk menyambut guru ilahi Zhou ke istana surgawi misterius, saya akan mengadakan upacara penyambutan besar malam ini. Pada saat itu, semua anggota penting istana surgawi misterius akan hadir. Ini juga merupakan makan malam penyambutan untuk Divine Master Zhou. Divine Master Zhou telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin tidak familiar dengan misterius Heavenly Palace. Penatua Fei Lun, mohon tetap tinggal dan perkenalkan istana surgawi misterius kepada guru agung Zhou. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi saya akan pergi dulu. Ya, sedikit kegembiraan melintas di wajah Fei Lun. Itu adalah kesempatan bagus untuk mendekati Master Tier Dewa. Tuan istana Dongfang berbalik dan pergi bersama Penatua lainnya. Akting Zhou Weiking sempurna. Dia membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang mengirim Master Asgard, tindakannya menunjukkan bahwa dia telah menerima istana surgawi misterius sebagai anggota. Pada saat itu, Zhou Weiking menganggapnya lucu. Dia tidak menyangka akan bergabung dengan istana surgawi misterius di benua lain. Fei Lun tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat Zhou Weiking pertama kali bertemu dengannya. Dia berdiri di samping dan tersenyum. Divine Master, tolong jangan tersinggung. Lembah ini adalah tempat paling rahasia di misterius Heavenly Palace. Tanpa perintah Palace Master, hanya dua Divine Master yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Itu sebabnya Tuan Istana hanya membawa kami berdua kali ini. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Saya mengerti. Master Istana telah membuktikan ketulusannya dengan datang ke sini secara pribadi. Penatua, silakan duduk di dalam. Saya tidak tahu apa-apa tentang istana surgawi misterius, jadi saya harus menyusahkan Anda. Fei Lun terkekeh dan berkata, Seharusnya begitu. Bab 724 Mereka bertiga kembali ke rumah kayu dan duduk di meja rosewood kuning di ruang utama. Ada staf layanan khusus di lembah. Mereka semua wanita sekitar usia 40. Seseorang menyajikan teh dan makanan ringan untuk mereka. Fei Lun menyesap teh dan tersenyum. Aku harus memanggilmu Penatua Kehormatan mulai sekarang. Izinkan saya memperkenalkan Istana Surgawi Misterius. Pertama, saya akan mulai dengan personel. Pemimpin tertinggi Istana Surgawi Misterius secara alami adalah Tuan Istana. Di bawah Master Istana, ada empat tetua tertinggi. Mereka memiliki status yang sama dengan tiga tetua kehormatan tingkat dewa. Semuanya memiliki lambang matahari kembar. Setelah mendengarkannya, Zhou Weiking menyela. Apa basis kultivasi dari tetua tertinggi ini? Apakah mereka tingkat Kaisar Surgawi? Dari basis kultivasi tingkat Raja Surgawi Fei Lun, mudah ditebak bahwa mereka yang bisa menjadi tetua tertinggi akan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada dia. Fei Lun menganggup dan berkata, keempat penatua tertinggi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Mereka juga merupakan kekuatan tempur terkuat di Istana. Namun, keempat tetua tertinggi tidak terlibat dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun. Mereka jarang meninggalkan Istana Surgawi Misterius. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa basis kultivasi Master Asgard? Apakah itu tingkat Dewa Surgawi? Fei Lun tertegun. Setelah ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu basis kultivasi Master Asgard. Setiap generasi Palace Master memiliki aturan bahwa mereka harus memakai topeng. Master Istana berikutnya diam-diam dilatih oleh Master Istana sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu basis kultivasi Master Asgard. Zhou Weiking bertanya dengan ragu, jika memang begitu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Tuan Istana yang baru memiliki kekuatan yang cukup? Fei Lun berkata, ini tidak sulit. Setelah setiap generasi Palace Masters dipilih, keempat Supreme Elders akan diam-diam menguji mereka. Hanya ketika mereka memiliki basis kultivasi yang cukup dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan barulah mereka memenuhi syarat untuk menggantikan Master Istana. Mari kita bicara secara pribadi. Saya tidak yakin apakah Master Asgard kita berada di tingkat Dewa Surgawi, tapi dia setidaknya di tingkat Kaisar Surgawi. Kalau tidak, bagaimana para tetua tertinggi bisa diyakinkan? Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, karena Tuan Istana kita adalah penerusnya, apakah itu sama untuk tetua tertinggi? Fei Lun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, posisi tetua tertinggi ditentukan oleh kekuatan seseorang. Selama basis kultivasi seseorang telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi, seseorang akan mampu menjadi penatua tertinggi. Dengan aturan seperti itu, ada baiknya setiap orang di istana ini memiliki motivasi. Saya melanjutkan, di bawah empat tetua agung, ada banyak tetua lainnya. Ini juga ditentukan oleh kultivasi. Standar untuk seorang tetua adalah panggung Raja Surgawi. Saat ini, ada total 12 penatua. Ini juga merupakan eselon teratas dari Istana Surgawi Misterius. Selain kami, kami memiliki cabang di semua kota lain, dan ada orang yang bertanggung jawab atas mereka. Saya tidak akan berbicara tentang level spesifik. Bagaimanapun, orang-orang ini harus mendengarkan perintah dari para Master Tiardewa. Peringkat khusus mereka diwakili oleh bulan dan bintang. Semakin besar angkanya, semakin tinggi levelnya. Hirarki anggota Istana Surgawi Misterius sangat ketat, tetapi mudah untuk membedakan mereka berdasarkan lambang yang berbeda di dada mereka. Selanjutnya, Fei Lun secara singkat menjelaskan situasi Istana Surgawi Misterius saat ini kepada Zhou Wei King. Melalui pengenalan Fei Lun, Zhou Wei King mengetahui bahwa markas Istana Surgawi Misterius berada di pegunungan ini. Bagi orang luar, pegunungan ini adalah area terlarang mutlak. Bahkan anggota Istana Surgawi Misterius tidak diizinkan masuk jika mereka tidak memiliki peringkat yang cukup tinggi. Istana Surgawi Misterius biasanya tidak berpartisipasi dalam pemerintahan Kekaisaran Surgawi Misterius. Namun, posisi penanggung jawab cabang Misterius Heavenly Palace lebih tinggi daripada pejabat setempat. Ini juga alasan mengapa Ercun benar-benar lebih unggul dari gubernur kota Ubaatar, Sangtan. Adapun aspek lain, tidak banyak yang bisa dikatakan. Istana Surgawi Misterius memiliki status yang sangat tinggi di daratan Surgawi Misterius. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, di daratan ini, dapat dikatakan bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa pengawasan Misterius Heavenly Palace terhadap bawahan mereka sangat lemah. Penatua, apa yang biasanya saya lakukan? Zhou Weiking bertanya pada Feilun, yang telah selesai menjelaskan situasi Istana Surgawi Misterius. Feilun terkekeh dan berkata, Yang terhormat, posisimu di Istana Surgawi Misterius adalah yang kedua setelah Tuan Istana. Selain Tuan Istana, tidak ada yang bisa memintamu melakukan apapun. Bahkan Tuan Istana harus mempertimbangkan saran yang terhormat. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama tersedia di daratan, ucapkan saja dan bawahan akan mendapatkannya untuk Anda. Kebebasan Anda sama sekali tidak dibatasi, dan Anda bebas pergi kemanapun Anda mau. Namun, jika saya menghadapi krisis hidup atau mati, Anda harus mengambil tindakan. Tentu saja, kemungkinan itu terjadi mendekati nol. Zhou Weiking tersenyum. Perlakuan yang terhormat ini sangat bagus. Sepertinya rencananya sangat sukses. Memiliki posisi setinggi itu di Istana Surgawi Misterius akan sangat bermanfaat baginya untuk mencari batu teleportasi spasial. Zhou Weiking tidak bertanya lagi. Dia baru saja bergabung dengan Istana Surgawi Misterius dan jelas tidak bijaksana untuk bertanya tentang batu teleportasi spasial sekarang. Semuanya harus diselesaikan terlebih dahulu dan dia harus mendapatkan kepercayaan dari Istana Surgawi Misterius. Terlebih lagi, dengan posisinya saat ini, dia mungkin bisa bersentuhan dengan batu teleportasi spasial secara langsung. Setelah Feilun menjelaskan situasi internal Istana Surgawi Misterius kepada Zhou Weiking, dia tidak tinggal lama. Dia hanya secara samar menyatakan bahwa dia bisa mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu dan pergi. Bagi Zhou Weiking, langkah pertama memasuki Istana Surgawi Misterius bisa dikatakan sempurna. Tidak hanya dia berhasil masuk, tetapi dia juga memiliki posisi yang sangat tinggi, yang membuatnya sangat mungkin untuk mendekati batu teleportasi spasial. Selain itu, dia telah menetapkan identitasnya sebagai Master Tiardewa. Mungkin setelah mendapat kepercayaan dari Misterius Heavenly Palace, dia bisa langsung meminta batu teleportasi spasial untuk mempelajarinya. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi sempurna. Setelah Feilun pergi, Zhou Weiking tidak membawa Sangguan Bing-er keluar dari rumah kayu untuk jalan-jalan. Sebaliknya, dia terus tinggal di rumah kayu untuk memolah dan menstabilkan alam yang baru saja dia naikkan levelnya. Sangguan Bing-er memberitahunya tentang perasaan berkultivasi ketika Zhou Weiking tidak sadarkan diri. Keduanya mencobanya lagi. Selama dia berkultivasi dalam radius 1 meter dari Zhou Weiking, Sein Energi di tubuh Sangguan Bing-er akan digerakkan oleh Sein Energi Zhou Weiking dan bersirkulasi bersama. Dengan cara ini, ketika Sein Energi bersirkulasi dan menyerap energi atmosfer, tubuh Sangguan Bing-er akan terus membaik. Selain itu, basis kultivasinya meningkat begitu cepat bahkan dia pun terkejut. Seseorang harus tahu bahwa ketika dia bertemu Zhou Weiking lagi, basis kultivasinya hanya berada di permata ke-6. Sekarang, dia sudah berada di tengah permata ke-7. Itu hanya beberapa bulan. Meskipun kecepatan peningkatan ini tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan Zhou Weiking ketika dia menyerap naga raksasa Heavenly God Tier, itu masih mengejutkan. Zhou Weiking membuat tebakan yang berani. Mungkin, setelah Sein Energinya terkondensasi menjadi Sein Nucleus Core, dia mungkin dapat membantu tiga saudari Sangguan yang dipenuhi Sein Energi tetapi tidak memiliki Sein Atribute untuk memadatkan Sein Nucleus Core. Di malam hari, dua petugas dengan lambang bulan sabit di dadanya datang untuk mengundang mereka ke jamuan makan. Saat itulah Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er mengakhiri kultivasi mereka. Kali ini, mereka tidak naik kereta kuda. Setelah keluar dari lembah, kedua petugas melapor ke Zhou Weiking sebelum menghilang di depannya. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Jelas bahwa mereka merawat Zhou Weiking yang hanya berada di basis kultivasi permata ke-5. Kali ini, Zhou Weiking akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat seluruh pegunungan. Saat mereka berada di pegunungan, tidak banyak hal yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, ini tidak berarti bahwa Zhou Weiking tidak dapat melihat. Dengan inderanya yang baru ditingkatkan, dia menyadari bahwa pegunungan itu sangat luas. Dengan inderanya saat ini, dia hanya bisa merasakan medan di sekitarnya tetapi tidak bisa merasakan batas pegunungan. Lembah tempat mereka sebelumnya harus menjadi tempat yang lebih dekat ke pinggiran pegunungan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan batu biru di gunung, mereka dikelilingi oleh segala jenis tanaman yang rimbun. Beberapa dari mereka mirip dengan yang ada di daratan tanpa batas sementara beberapa dari mereka adalah yang belum pernah dilihat Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er sebelumnya. Kadang-kadang, angin gunung akan bertiup, dan aroma tanaman yang kaya akan menyerang lubang hidung mereka. Itu sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan energi atmosfer di lembah yang perlu dimobilisasi, semakin dalam mereka masuk ke gunung, semakin tebal energi atmosfernya. Zhou Weiking berpikir dalam hati, tidak heran Istana Surgawi Misterius begitu kuat. Kepadatan energi atmosfer di sini mungkin tidak kalah dengan Pulau Manik Surgawi. Selain itu, perbedaan antara Istana Surgawi Misterius dan Istana Hamparan Surga adalah bahwa Istana Surgawi Misterius adalah kekuatan yang dominan. Secara alami, mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya di seluruh daratan dan bahkan lautan. Mereka juga bisa merekrut semua talenta di daratan. Oleh karena itu, jika itu adalah pertempuran satu lawan satu antara tanah suci, mungkin hanya gunung salju surgawi yang memerintahkan ribuan binatang buas yang dapat bersaing dengan mereka. Bahkan Istana Hamparan Surga tidak bisa. Di daratan tanpa batas, meskipun Heavens Expansive Palace berperingkat lebih tinggi dari Heavenly Snow Mountain, itu murni berdasarkan peringkat Heavenly Batmaster. Itu tidak memperhitungkan binatang surgawi yang dikendalikan oleh gunung salju surgawi. Tentu saja, Heavenly Beast itu tidak dapat dengan mudah meninggalkan Tentousan Beast Heavens. Kalau tidak, mereka akan diburu oleh pembangkit tenaga listrik di seluruh daratan. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan keseluruhan, gunung salju surgawi lebih kuat. Lagipula, Zhou Weiking telah melihat lebih dari satu Heavenly Beast tingkat Heavenly Emperor di Deep Snow Mountain. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di Istana Hamparan Surga hanyalah sangguan bersaudara. Istana Hamparan Surga memiliki keuntungan karena memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka memiliki lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, yang jauh lebih banyak daripada Istana Surgawi Misterius. Oleh karena itu, Zhou Weiking membuat penilaian sederhana. Kekuatan keseluruhan gunung salju surgawi harus mampu bersaing dengan Istana Surgawi Misterius. Namun, peluang menangnya tidak tinggi. Hanya jika setidaknya dua dari lima tanah suci besar dari daratan tanpa batas bergabung, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Istana Surgawi Misterius. Ini tanpa memperhitungkan fakta bahwa Misterius Heavenly Palace satu tingkat lebih rendah dari Heavenly Badmaster. Menurut perkiraan Zhou Weiking, jumlah master manik surgawi yang dikendalikan oleh Istana Surgawi Misterius mungkin lebih dari gabungan lima tanah suci agung dari Istana Hamparan Surga. Meskipun menerima semua jenis orang akan menyebabkan mereka memiliki campuran orang baik dan jahat, lima tanah suci agung di daratan tanpa batas terlalu egois. Mereka hampir tidak pernah merekrut murid dari luar. Bab 725 Tidak heran Istana Surgawi Misterius dapat melarikan diri tanpa cedera dari daratan tanpa batas. Kekuatan keseluruhan mereka memang mengesankan. Saat mereka melanjutkan lebih jauh ke pegunungan, meskipun kedua pemandu tidak bergerak terlalu cepat, mereka masih berada di tahap lima permata. Pemandangan melintas melewati mereka terus-menerus, dan setelah sekitar satu jam, mereka sudah berada jauh di pegunungan. Saat mereka berjalan, medan di depan mereka tiba-tiba menjadi terjal. Itu hampir 70 derajat ke atas. Untungnya, ada tangga yang diukir di dinding gunung, sehingga lebih mudah untuk didaki. Tentu saja, itu mudah bagi Master Bet Surgawi. Jika itu adalah orang biasa, akan sulit bagi mereka untuk memanjat meskipun menggunakan kedua tangan dan kaki mereka. Mereka mengikuti dinding gunung yang curam sampai ke atas. Setelah lebih dari seribu meter, medan akhirnya menjadi datar. Pada titik ini, angin gunung jelas sangat dingin. Di bawah tiupan angin pegunungan, awan terus-menerus membawa aliran udara yang dingin dan lembab. Mereka terus bergerak maju. Setelah sekitar setengah jam, tidak ada lagi tanaman yang tumbuh di depan mereka. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Ketika Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er melihat pemandangan di depan mereka, mereka terkejut. Jika ada orang lain yang melihat pemandangan di depan mereka untuk pertama kalinya, mereka juga akan terkejut. Adegan di depan mereka terlalu mengejutkan. Tidak ada jalan di depan. Di bawah mereka ada tebing dan jurang maut. Yang bisa mereka lihat hanyalah awan berkabut di lembah. Mereka tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Medannya memanjang di kedua sisinya, membentuk medan berbentuk cincin yang sangat besar. Bisa dibilang tempat ini seperti kawah yang mengerikan akibat bom besar. Di tengah jurang maut, yang juga merupakan pusat tebing berbentuk cincin, ada pilar gunung yang benar-benar tegak berdiri di sana. Hal yang paling menakjubkan adalah ada sebuah kastil di puncak pilar gunung. Itu adalah kastil putih bersih. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er tidak pernah berpikir bahwa markas Istana Surgawi Misterius akan berlokasi di tempat yang berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk terbang, begitu kastil memotong jalur keluar, hampir tidak mungkin untuk keluar dari dalam. Setelah menenangkan diri, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er menyadari bahwa ada rantai besi yang menghubungkan Istana Surgawi Misterius ke tebing luar. Setidaknya ada seratus rantai besi yang terhubung ke tebing di semua sisi. Namun, bahkan dengan rantai besi ini, jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tidak akan mudah untuk melewatinya. Kedua diaken memandang Zhou Weiking pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa mereka bertanya kepada Zhou Weiking apakah mereka akan menemui kesulitan. Sebenarnya, bahkan untuk Master Manik Surgawi Tiga Permata, selama dia berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, tempat ini adalah jurang maut. Jika kekuatan mental seseorang tidak normal, akan sulit untuk mengatakannya. Zhou Weiking tersenyum tipis, menggunakan tindakannya untuk menjawab. Mengetuk tanah dengan ujung kakinya, tubuhnya melintas dan mendarat di rantai logam. Cahaya hijau redup menyala di belakangnya, dan energi surgawi atribut anginnya mendorong tubuhnya ke depan, seolah-olah dia sedang meluncur di atas rantai logam. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh atribut angin, angin gunung menghilang begitu mencapainya. Di mata kedua petugas itu, Zhou Weiking jelas menggunakan sebuah keterampilan. Namun, jika mereka bisa melihat pergelangan tangan Zhou Weiking di balik lengan bajunya, mereka akan terkejut. Ini karena tidak ada tanda-tanda permata surgawinya. Ini adalah kekuatan energi surgawi Dao. Zhou Weiking hanya menggunakan elemen angin di udara untuk mendorong tubuhnya ke depan. Itu sama sekali bukan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, dia seperti angin. Secara umum, setelah Master Beth surgawi menerobos ke tingkat energi Dao surgawi, dia akan menjadi yang terbaik dalam mengendalikan energi atmosfer dari atribut yang sama dengan permata elementalnya. Namun, setelah Zhou Weiking mencapai level ini, keuntungannya terlalu jelas. Dia memiliki enam atribut permata elemental. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang kuat seperti formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan energi atmosfer jauh lebih kuat daripada Master Beth surgawi biasa. Jaraknya seribu meter dari tepi tebing ke kastil surgawi misterius. Namun, dengan kecepatan meluncur seperti itu, hanya butuh beberapa saat untuk mencapai sisi lain. Di pintu masuk kastil surgawi misterius, dua kenalan Zhou Weiking sedang menunggu di sana. Di jubah biru mereka, ada lambang dua matahari. Mereka adalah dua Master Tier Dewa yang telah menguji kemampuan Master Tier Dewa Zhou Weiking, Meng Sing dan Ni Han. Meski ini bukan pertama kalinya dia melihat Meng Sing, Zhou Weiking masih terkagum-kagum dengan kecantikannya. Saat ini, dia juga mengenakan pakaian yang sama. Ada juga lambang dua matahari di dadanya. Halo, kalian berdua. Zhou Weiking menyapa dua Master Tier Dewa. Namun, pandangannya hanya tertuju pada Meng Sing. Semua orang menyukai keindahan. Selain itu, Zhou Xiaopang adalah seorang cabul. Matanya akan dengan mudah mengungkapkan pandangan bejat. Meng Sing tampaknya tidak peduli dengan tatapannya. Dia tersenyum dan berkata, Selamat, Guru Tingkat Dewa Zhou. Anda juga telah menjadi konsekrator Istana Surgawi Misterius. Silakan masuk. Untuk dua Master Tier Dewa untuk secara pribadi menyambut Zhou Weiking, itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Istana Surgawi Misterius menempatkannya. Dia juga tokoh utama perjamuan hari ini. Kedua diakon yang memimpin jalan membungkuk dengan hormat dan pergi. Saat memasuki kastil Surgawi Misterius, mata Zhou Weiking berbinar. Bagian dalam Istana Surgawi Misterius tidak terlalu mewah. Namun, semua dekorasi dan bangunan di dalamnya sepertinya diukir dari sejenis batu giok. Dia belum pernah melihat batu giok jenis ini sebelumnya. Namun, itu memiliki efek mengumpulkan energi atmosfer. Saat Zhou Weiking mengikuti Meng Sing dan Ni Han ke dalam, dia tersenyum dan berkata, Energi atmosfer di sini benar-benar kaya. Apakah dua Master Tingkat Dewa biasanya tinggal di sini? Meng Sing menganggup dan berkata, kami biasanya berkultivasi di kastil Surgawi Misterius. Namun, ketika kami mempelajari dan membuat gulungan, kami pergi ke lembah tempat tinggal Dewa Tier Master Zhou. Lagi pula, ini lebih tenang dan lebih cocok untuk kita. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan kerja. Dewa Tier Master Zhou, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Saat dia berbicara, dia menoleh dan memberi Zhou Weiking senyum yang indah. Sepasang mata biru aqua yang cantik sepertinya mampu berbicara, merayu Zhou Weiking hingga jantungnya berdebar kencang. Rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya. Itu sangguan Bing Er yang dengan lembut menusup punggungnya dengan kukunya. Baru saat itulah Zhou Weiking bangun dari linglung. Dia terkeke dan berkata, kalau begitu, kalian berdua bisa memanggilku dengan namaku mulai sekarang. Saat mereka berbicara, rombongan sudah tiba di lantai dua. Pintu lengkung besar terbuka, dan ada ola yang sangat luas di dalamnya. Sudah ada banyak orang berkumpul di ola. Ketika mereka melihat Zhou Weiking dan yang lainnya masuk, semua orang berdiri. Selain empat orang terdalam yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Salam kepada ketiga konsekrator. Zhou Weiking juga seseorang yang telah melihat sebagian besar dunia, dan dia tersenyum tipis dan mengangguk. Di sisi lain, Meng Sing dan Ni Han tidak mengatakan apapun. Mereka baru saja membawanya dan sangguan Bing Er ke ola. Zhou Weiking melihat sekeliling dengan santai, tapi dia diam-diam terkejut. Di ola yang luas ini, setidaknya ada ratusan orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka duduk di belakang, dan hanya ada sekitar 20 kursi di tengah. Dari emblem di dada mereka, terlihat bahwa yang bisa duduk di tengah setidaknya adalah orang tua. Empat lelaki tua terdalam yang berdiri tetapi tidak memberi hormat memiliki fluktuasi energi surgawi yang sangat mengejutkan di tubuh mereka. Tanpa diragukan lagi, mereka adalah empat tetua tertinggi. Namun, mereka yang bukan penatua tidak boleh diremehkan. Mereka yang bisa duduk di sini memiliki setidaknya dua bulan sabit di dada mereka. Di antara ratusan orang di ola, tidak ada seorang pun di bawah song tier. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi terendah di tepi adalah permata tingkat 7 song langit bawah. Lagi pula, orang-orang ini adalah guru bet surgawi. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Jika orang-orang ini keluar, tidak masalah bagi mereka untuk menghapus negara kecil dalam waktu singkat. Terutama empat tetua tertinggi tingkat kaisar surgawi di depan, mereka memberi Zhou Wei King cukup banyak tekanan. Di bawah bimbingan Meng Sing dan Ni Han, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er dibawa ke kursi paling dalam. Mereka bahkan berada di depan empat tetua tertinggi. Ada total empat kursi di dalamnya. Meng Sing membiarkan Zhou Wei King duduk di kursi pertama di sebelah kiri sementara Sangguan Bing Er duduk di kursi kedua di sebelahnya. Meng Sing dan Ni Han duduk di dua kursi di seberang mereka. Dari susunan kursi, terlihat bahwa status Master Tiar Dewa di Istana Surgawi Misterius lebih tinggi daripada tetua tertinggi. Tentu saja, ini mungkin hanya situasi di permukaan. Tetua tertinggi memiliki lebih banyak suara dalam urusan internal Istana Surgawi Misterius. Namun, ini cukup untuk menunjukkan pentingnya Master Tiar Dewa di Istana Surgawi Misterius. Tuan Istana telah tiba. Mendengar suara ini, pembangkit tenaga dari Istana Surgawi Misterius yang sudah duduk berdiri lagi. Di pintu samping, dikelilingi oleh empat petugas, Master Istana dari Istana Surgawi Misterius, Dong Fang, berjalan keluar dari belakang dan berhenti di depan kursi utama. Salam, Tuan Istana. Semua orang di Istana Surgawi Misterius, termasuk empat tetua tertinggi, menyambutnya dengan keras. Saat ini, perbedaan status terlihat jelas. Usat kekuatan Istana Surgawi Misterius yang berada di bawah level tetua di lingkaran luar semuanya berlutut di tanah. Tetua Inti, di sisi lain, membungkuk dengan hormat. Namun, Tetua Agung membungkuk dengan cara yang jauh lebih kecil. Bahkan Master Tiar Dewa Nihan membungkuk sedikit. Yang mengejutkan Zhou Wei Qing, meskipun Meng Xing juga berdiri, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Semuanya, bangun. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius melambaikan tangannya dan suaranya yang netral terdengar. Untuk beberapa alasan, meskipun ini adalah kedua kalinya dia mendengar suara ini, Zhou Wei Qing merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa yang berbeda. Dong Fang tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi Istana Surgawi Misterius. Meskipun dua tuan kehormatan, Meng Xing dan Nihan, telah memeras otak mereka selama bertahun-tahun, istana kita masih kekurangan bulungan peralatan konsolidasi tingkat. Bab 726 Setelah jeda sebentar, Dong Fang melanjutkan, Kali ini, kami cukup beruntung untuk mengundang pewaris-warisan kekuatan, Master Tier Dewa Zhou, untuk bergabung dengan kami. Kekuatan keseluruhan kami pasti akan naik ke level lain. Seperti yang bisa dilihat semua orang, yang terhormat Zhou masih sangat muda. Dia juga Master Tingkat Dewa Termuda dalam sejarah Istana Surgawi Misterius. Dia bahkan mungkin yang termuda di seluruh daratan. Saya percaya bahwa bahkan di daratan tanpa batas yang jauh, tidak mungkin memiliki guru tingkat dewa semuda Zhou yang terhormat. Mulai sekarang, saya meminta semua orang untuk menghormati yang mulia Zhou sama seperti mereka menghormati saya. Saya juga berharap yang terhormat Zhou akan dapat membuat lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Ini terkait erat dengan kalian semua. Ayo, kita angkat kacamata untuk merayakan momen bersejarah ini. Semua jenis makanan, anggur, dan minuman sudah diletakkan di atas meja di samping kursi. Pada saat ini, di Palace Master dari Misterious Heavenly Palace, semua orang mengangkat gelas mereka dan berdiri. Mereka berkata dengan hormat kepada Zhou Wei King, selamat telah bergabung dengan istana kami, Tuan Kehormatan Zhou. Kali ini, bahkan dua yang terhormat lainnya dan empat sesepuh tertinggi berdiri pada saat yang sama untuk memberi selamat kepada Zhou Wei King. Setelah minum bersama, kepala istana dari istana surgawi yang misterius melihat ke arah Zhou Wei King. Namun, karena kristal di topengnya, Zhou Wei King tidak dapat melihat matanya. Yang terhormat Zhou, tolong ucapkan beberapa kata, kata master istana dari istana surgawi misterius sambil tersenyum. Zhou Wei King tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengangguk, dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada kelompok pembangkit tenaga listrik misterius Heavenly Palace, terima kasih atas ucapan selamatnya. Saya Zhou Wei King. Meskipun saya cukup beruntung untuk menjadi master tier dewa, saya masih muda. Dalam hal basis kultivasi, saya jauh dari sebanding dengan kalian semua. Dalam hal membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, saya pasti kalah dengan yang terhormat Meng Xing dan yang terhormat Nihan. Pada titik ini, dia berhenti. Orang-orang di bawah bingung. Tak satupun dari mereka yang bisa mengerti mengapa Zhou Wei King mengatakan kata-kata seperti itu untuk meremehkan dirinya sendiri sampai tidak berguna. Namun, saya mungkin memiliki keuntungan dalam satu hal. Itulah kecepatan membuat gulungan peralatan konsolidasi. Selama saya memiliki cukup bahan, maka di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat gulungan peralatan konsolidasi lebih cepat dari saya. Jelas tidak ada satu pun di masa lalu, dan saya khawatir tidak akan ada satu pun di masa depan. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya tegas dan tegas. Meskipun master istana dari Istana Surgawi Misterius hadir, orang-orang di bawah masih gempar. Kesombongan? Ini adalah kesombongan mutlak. Seperti kata pepatah, tekan dulu dan kemudian pamer. Dengan penyangkalan diri sebelumnya dan pernyataan arogan yang dipenuhi dengan keyakinan mutlak, hal itu menyebabkan kegemparan di kalangan petinggi Istana Surgawi Misterius. Bahkan keempat Grand Elder tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kata-kata Zhou Weiking terlalu penuh, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Dia berbalik dan menghadap master istana dari Istana Surgawi Misterius. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Maafkan saya, Tuan Istana. Karena ini adalah pesta penyambutan saya, saya ingin semua senior Istana Surgawi Misterius mengetahui lebih banyak tentang saya. Bisakah saya menunjukkan kemampuan saya? Saya suka berbicara dengan fakta. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius ragu-ragu sejenak, tetapi segera, dia mengangguk ke arah Zhou Weiking dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Mata dua master tiar dewa, Nihan dan Meng Sing, yang duduk di samping, menyala. Sejak Zhou Weiking datang ke Misterius Heavenly Palace, meskipun dia sangat arogan, kekuatan yang dia perlihatkan sangat mengejutkan dua master tiar dewa. Oleh karena itu, ketika Zhou Weiking mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kekuatannya lagi, kedua master tingkat dewa secara alami bersedia untuk melihatnya. Tidak seperti petinggi lain dari Misterius Heavenly Palace, hampir tidak ada kompetisi antara God tiar masters. Ini karena tidak peduli kapan, status master tiar dewa tidak akan terguncang. Sebaliknya, tuan-tuan perlu memiliki hubungan yang baik satu sama lain sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi melalui komunikasi. Oleh karena itu, mereka tidak sabar menunggu Zhou Weiking menunjukkan kekuatannya. Ini hanya akan menguntungkan mereka. Melihat kepala istana menganggukkan kepalanya, perhatian semua orang terfokus pada Zhou Weiking. Ini terutama berlaku untuk para petinggi istana surgawi misterius yang berada di bawah tetua. Mata mereka terbakar dengan semangat saat mereka melihat Zhou Weiking. Orang harus tahu bahwa gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat oleh master tiar dewa diprioritaskan untuk penggunaan atasan. Selain master istana, itu adalah tetua tertinggi, murid inti dari istana surgawi misterius, dan tetua. Hanya ada dua master tiar dewa secara total. Selain itu, membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi membutuhkan banyak sumber daya dan waktu. Oleh karena itu, petinggi di bawah tetua hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat oleh dua master tiar dewa. Namun, kali ini berbeda dengan partisipasi Zhou Weiking. Dengan satu orang lagi, kecepatan membuat gulungan peralatan konsolidasi secara alami akan jauh lebih cepat. Tentu saja, itu bukan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki harapan yang luar biasa untuk mendapatkan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dari Zhou Weiking. Itu tidak realistis. Namun, bahkan jika itu adalah gulir peralatan konsolidasi tingkat master, kualitas gulungan yang dibuat oleh master tingkat dewa jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh master peralatan konsolidasi tingkat master biasa. Oleh karena itu, ketika Zhou Weiking mengatakan bahwa dia adalah master tiar dewa tercepat dalam sejarah yang membuat gulungan peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin para petinggi istana surgawi misterius tidak melihatnya dalam cahaya baru. Secara alami, Zhou Weiking melihat semua ini. Alasan mengapa dia begitu terkenal adalah agar dia bisa mendapatkan persetujuan dari petinggi istana surgawi misterius sesegera mungkin. Meskipun tetua tertinggi dihormati, bagi Zhou Weiking, mereka tidak sepenting para petinggi, termasuk tetua. Ini karena orang-orang ini lebih mudah untuk dimenangkan. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup dalam waktu sesingkat mungkin dan mendapatkan persetujuan mereka, dia dapat menyelesaikan misinya di daratan surgawi yang misterius secepat mungkin. Bing Er, kemarilah. Zhou Weiking melambai pada sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berdiri dari kursinya dan berjalan di depannya. Bibir Zhou Weiking bergerak saat dia mengirimkan beberapa kata padanya. Sangguan Bing Er sedikit menganggup dan berbalik di depannya dengan punggung menghadap Zhou Weiking. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, sangguan Bing Er membungkuk sedikit dengan tangan di atas lututnya. Tindakan ini terlihat sedikit aneh karena pantatnya yang bulat dan gagah dimiringkan ke arah Zhou Weiking di bawah penutup jubah biru istana surgawi misterius. Meskipun sangguan Bing Er tahu bahwa Zhou Weiking masih memiliki rasa kesopanan dalam situasi seperti ini dan tidak akan melakukan apapun di luar batas, tindakan ini masih terlalu memalukan. Itu membuat wajah cantiknya merona. Meskipun sangguan Bing Er tidak sehebat mengsing dalam hal dampak visual, penampilannya sama sekali tidak kalah dengan mengsing. Namun, temperamennya sangat berbeda dengan mengsing. Mengsing memiliki temperamen mulia yang mirip dengan Putri Kai Kai, sedangkan sangguan Bing Er memiliki temperamen yang lembut dan mengharukan, seperti gadis lembut di sebelahnya. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa sangguan Bing Er memberi orang perasaan yang lebih mudah didekati. Lebih mudah bagi orang untuk dipindahkan dan melindunginya. Di sisi lain, mengsing lebih cenderung menjadi dewi di hati pria. Oleh karena itu, ketika kelompok petinggi melihat aksi sangguan Bing Er dengan sentuhan rona merah di wajahnya yang cantik, mereka mau tidak mau memiliki kesan yang baik tentangnya. Para petinggi ini sudah tidak muda lagi. Jarang bagi mereka untuk memiliki dorongan laki-laki dan perempuan. Itu lebih merupakan kesukaan yang datang dari lubuk hati mereka. Namun, di saat berikutnya, rasa suka di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Kejutan mutlak. Empat sinar cahaya keemasan pekat menyembur keluar dari tubuh sangguan Bing Er seperti gelombang. Sepasang sayap emas gelap raksasa tiba-tiba menyebar dari punggung sangguan Bing Er. Ketika mereka merasakan fluktuasi energi surgawi yang kuat dan kuat, dua master tingkat dewa dan empat tetua tertinggi yang paling dekat dengannya segera berdiri. Tekanan tajam hampir jatuh pada sangguan Bing Er secara langsung. Berhenti. Teriakan yang jelas dan dingin terdengar. Baru pada saat itulah tekanan keempat tetua tertinggi tidak jatuh pada sangguan Bing Er secara langsung. Orang yang berbicara adalah Meng Sing. Meskipun keempat tetua tertinggi berhenti dan tidak bergerak, perhatian mereka masih sepenuhnya terfokus pada sepasang sayap sangguan Bing Er yang baru saja menyebar dan mengejutkan semua orang. Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa Tanpa ragu, empat sinar cahaya keemasan gelap sebelumnya telah memberitahu semua orang bahwa sepasang sayap raksasa di belakang sangguan Bing Er adalah peralatan konsolidasi tingkat dewa. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih rendah hanya bisa melihatnya secara visual. Namun, bagi para Master Tier Raja Surgawi ke atas, kejutannya bahkan lebih besar. Ini karena mereka dapat melihat bahwa sepasang sayap raksasa di belakang sangguan Bing Er bukan hanya peralatan konsolidasi tingkat dewa yang sederhana. Itu juga satu set. Tidak hanya itu, itu adalah kombinasi peralatan konsolidasi dalam satu set. Di antara semua peralatan konsolidasi tingkat dewa, ini jelas merupakan salah satu level tertinggi. Namun, kombinasi Consolidated Equipment dari God Tier Consolidated Equipment sudah sebanding dengan set legendaris. Selain itu, sepasang sayap yang terdiri dari empat bagian ini mungkin merupakan bagian dari set legendaris. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk disebut peralatan konsolidasi tingkat dewa teratas di dunia. Mengsing dan Nihan secara alami adalah yang paling berpengetahuan. Setelah mereka menghentikan tetua tertinggi, Mengsing tanpa sadar menatap Nihan. Dia melihat keterkejutan yang sama di mata Nihan. Mereka tahu betul bahwa bahan yang dibutuhkan untuk membuat peralatan konsolidasi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Selain itu, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Tier Dewa saja. Bahkan bagi mereka, jika mereka berdua bekerja sama dengan bahan yang cukup, mereka tidak akan dapat membuat peralatan konsolidasi Tier Dewa tingkat seperti itu tanpa setidaknya beberapa tahun persiapan. Ketika sayap raksasa itu terbentang, panjangnya hampir 10 meter. Saat sangguan Bing Er membungkuk ke depan, seolah-olah dua meja besar terbentang di depan Zhou Wei King. Sangguan Bing Er datang bersama Zhou Wei King. Menurut pendapat semua orang, apa yang akan dipamerkan oleh Zhou Wei King secara alami adalah kumpulan sayap kombinasi peralatan konsolidasi tingkat Dewa ini. Namun, langkah Zhou Wei King selanjutnya memberitahu mereka bahwa ini baru permulaan. Bab 727 Zhou Wei King melambaikan kedua tangannya secara bersamaan. Potongan kertas konsolidasi terbang keluar dari tangannya satu persatu. Sayap besar sangguan Bing Er menyala dengan lapisan cahaya hijau redup. Itu menyapu semua kertas konsolidasi dan mendarat di sayap besarnya. Mereka menempel erat dan sangat rapi. Sebanyak 50 lembar kertas konsolidasi tersangkut di sayap Dewa Angin selebar 10 meter. Dengan basis kultivasi Zhou Wei King, tentu saja, dia tidak membutuhkan bantuan sangguan Bing Er. Namun, dia telah menunjukkan basis kultivasi permata kelimanya secara alami, dia tidak bisa berlebihan. Itu perlu untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Kalau tidak, jika dia menunjukkan bahwa dia telah memahami energi Dao Surgawi, dia pasti akan diperlakukan sebagai monster oleh petinggi istana Surgawi Misterius. Mereka pasti akan lebih waspada terhadapnya. Apa yang akan dia lakukan? 50 lembar kertas konsolidasi. Apakah dia akan menggunakannya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin, perjamuan hari ini tidak ada artinya. Meskipun semua orang yang hadir dipenuhi dengan keraguan, tidak ada yang akan menghentikan Zhou Wei King saat ini. Mereka tidak sabar untuk melihat keterampilan yang kuat seperti apa yang dapat ditampilkan oleh Master Tier Dewa yang baru dipromosikan ini dan apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi konsekrator. Zhou Wei King melambaikan kedua tangannya lagi. Kali ini, 50 botol kristal kecil muncul. Setiap botol kristal berisi jenis tinta konsolidasi yang berbeda. Mereka mendarat di makalah konsolidasi. Tentu saja, itu masih terlihat seperti selesai dengan bantuan energi surgawi atribut angin sangguan Bing Er. Kali ini, Meng Sing dan Ni Han tidak bisa duduk diam lagi. Keduanya berjalan keluar dari belakang meja hampir bersamaan dan berdiri tidak jauh di belakang Zhou Wei King. Ini karena mereka sudah bisa melihat bahwa gulungan peralatan konsolidasi yang akan dibuat oleh Zhou Wei King adalah 50 bagian yang sama sekali berbeda. Zhou Wei King berbalik dan tersenyum pada Meng Sing. Dia berkata, Meng Sing, bisakah kamu meminjamkanku dua pena konsolidasi? Biasanya aku hanya membawa satu. Meng Sing menganggupkan kepalanya dan tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia menyerahkan dua konsolidating bruses ke Zhou Wei King. Meskipun mereka tidak sebagus yang digunakan Zhou Wei King untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa hari itu, mereka masih memiliki kualitas yang sangat baik. Dengan dua kuas konsolidasi di tangan, Zhou Wei King sekali lagi kembali ke punggung sangguan Bing Er. Dengan satu brus konsolidasi di masing-masing tangan, dia mengangkat tangannya sedikit dan perlahan menutup matanya. Sebagai fokus penonton, setelah Zhou Wei King melakukan gerakan seperti itu, semua orang yang hadir bisa merasakan perubahan auranya yang tiba-tiba. Zhou Wei King hanya berada di tingkat kultifasi lima permata, dan tidak ada yang akan menganggapnya serius. Namun, pada saat itu, dia mengeluarkan perasaan gunung yang mengjulang tinggi. Auranya tampaknya telah naik ke tingkat yang benar-benar melampaui semua orang yang hadir. Ini bukanlah aura dari kekuatan bela diri, tetapi jenis temperamen khusus. Dari dalam keluar, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi atau awan yang mengalir di langit. Itu adalah gunung yang mengjulang tinggi tetapi tidak menindas sama sekali. Mengsing berdiri paling dekat dengan Zhou Wei King, jadi dia bisa melihat sisi wajah Zhou Wei King. Meskipun Zhou Wei King tidak dianggap sangat tampan, temperamen khusus yang memancar dari tubuhnya dan alam yang sepenuhnya terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya membuat hatinya yang belum pernah goyah sedikit bergetar. Pria yang percaya diri sangat menawan, dan pria yang percaya diri dengan bakat tiada taraf akan memiliki persona yang tak tertahankan. Apalagi usianya masih sangat muda. Dibandingkan dengan pria tampan yang sangat tampan, tetapi hanya terlihat seperti tombak perak, pria seperti Zhou Wei King jauh lebih menarik bagi wanita dengan kualitas batin yang nyata. Itu juga karena Zhou Wei King bisa mendapatkan bantuan dari begitu banyak wanita cantik. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa yang membuatnya menonjol dalam kompetisi manik surgawi, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sangguan Veyer dan sangguan Sueer. Jika bukan karena garis keturunannya yang memiliki ketertarikan kuat pada Tianer, akan semakin mustahil bagi mereka untuk berinteraksi. Alasan mengapa Zhou Wei King bisa mendapatkan bantuan dari begitu banyak gadis bukan hanya karena penampilannya yang nakal yang dengan mudah menarik perhatian para gadis, tetapi juga karena ketabahan, integritas, dan bakat serta ketulusannya yang kuat. Bahkan master peralatan konsolidasi tingkat dewas seperti Meng Sing mau tidak mau tertarik padanya. Meskipun dia hanya mengagumi bakatnya yang kuat, jelas bahwa dia telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Pada saat ini, Zhou Wei King secara alami tidak tahu bahwa karena penampilannya, Meng Sing di belakangnya memiliki perasaan baru padanya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam keadaan yang luar biasa. Sejak dia menyelesaikan masa magangnya dengan Huyan Aobo, Zhou Wei King sebenarnya tidak berusaha keras untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Namun, ajaran Huyan Aobo saat baginya. Saat itu, agar tidak menunda kultifasi Zhou Wei King, Huyan Aobo memberikan semua ilmunya kepadanya. Banyak hal yang dihafal oleh Zhou Wei King. Ingatan Zhou Wei King cukup baik. Setidaknya setelah beberapa tahun, dia tidak melupakan semua yang terjadi saat itu. Meskipun dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi setelah itu. Dari segi pengetahuan, dia setidaknya tidak kalah dengan Yun Lee. Selain itu, ketika dia pertama kali datang ke Pulau Manik Surgawi, dia telah menerima bimbingan dari tiga Master Tier Dewa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, visinya cukup untuk memungkinkannya mencapai level Master Tier Dewa. Orang tidak boleh lupa bahwa dia secara pribadi telah menyaksikan tiga Master Tier Dewa membuat gulungan peralatan konsolidasi untuknya. Saat Saint Energy-nya naik ke basis kultifasi permata ke-9, dengan bantuan persepsi yang kuat dari Saint Energy, pengetahuan yang telah dia hafal saat itu secara bertahap diintegrasikan ke dalam studi komprehensif. Untuk seorang jenius, terutama seorang jenius yang memiliki Saint Energy, menyerap pengalaman para pendahulu itu cukup kaya. Faktanya, ketika Zhou Wei King datang ke daratan surgawi yang misterius di atas mutiara, dia sudah mulai menyerap pengetahuan ini untuk mempersiapkan dirinya dan sangguan Bing Er. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh sangguan Bing Er. Ini adalah kekuatan terbesar Zhou Wei King dibandingkan dengan orang biasa. Dia memiliki visi gambaran besar dan pandangan ke depan. Oleh karena itu, meskipun dia mungkin bukan seorang jenderal yang hebat, dia pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang komandan yang hebat. Hanya saja dia tidak fokus pada urusan militer. Pembuatan gulungan peralatan konsolidasi beberapa hari yang lalu telah membantu Zhou Wei King memverifikasi banyak pengetahuan yang telah dia pelajari selama beberapa hari terakhir. Itu benar-benar memainkan peran penguasaan melalui studi komprehensif. Dalam beberapa hari berikutnya, ketika dia terbangun dari tidur lelapnya, Zhou Wei King memiliki perasaan baru. Seolah-olah dia benar-benar menjadi Master Tier Dewa. Tentu saja, sebagai Master Tier Dewa, dia masih harus mengandalkan atribut waktu untuk menipu agar dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Pusat-pusat kekuatan Istana Surgawi Misterius yang hadir secara sadar menahan nafas, menyebabkan olah yang luas dan mewah itu seketika menjadi sunyi. Mereka takut bahwa mereka akan mempengaruhi Zhou Wei King dan meninggalkan kesan buruk pada Master Tier Dewa yang baru dipromosikan ini. Zhou Wei King tidak membiarkan orang banyak menunggu terlalu lama. Hanya dalam waktu tiga nafas, dia mulai bergerak. Di kedua tangannya, lima permata surgawi muncul dengan tenang. Permata elemental mata kucing Alexandrite di tangan kirinya hampir seketika menarik perhatian semua orang. Hampir pada saat yang sama, warna hijau dan perak yang intens muncul di kedua tangannya, membuat dua consolidated equipment beruses menyelaukan. Dalam sekejap, tubuh Zhou Wei King berpindah ke sisi sepasang sayap sangguan Bing Air. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua botol tinta konsolidasi langsung dibuka. Gerakan Zhou Wei King hanya bisa digambarkan sebagai kilat. Selain itu, gerakannya yang gesit tidak memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat cepat. Sebaliknya, setiap gerakannya seolah mengikuti ritme khusus yang enak dipandang. Setiap gerakan begitu harmonis sehingga seolah-olah dilakukan di ujung jarinya. Namun, anehnya itu cepat. Kedua kuas peralatan konsolidasi dicelupkan ke dalam tinta konsolidasi yang berbeda. Pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan dua master tier dewa di belakang Zhou Wei King muncul. Konsolidasi di tangan Zhou Wei King benar-benar mendarat di dua lembar kertas konsolidasi pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka bergerak dengan kecepatan kilat di atas dua lembar kertas konsolidasi. Orang harus tahu bahwa tinta konsolidasi yang dirilis Zhou Wei King semuanya berbeda. Ini berarti bahwa mereka cocok untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda. Multitasking membuat dua gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bahkan untuk master tier dewa, ini adalah misi yang hampir mustahil. Ketika seorang master peralatan konsolidasi membuat gulungan peralatan konsolidasi, hal yang paling penting adalah memiliki pemahaman yang baik tentang ritme sehingga tidak ada kesalahan yang dibuat selama proses sekaligus. Namun, apa yang dilakukan Zhou Wei King saat ini jelas bertentangan dengan prinsip ini. Gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda memiliki ritme dan proses yang berbeda. Pada saat ini, yang dia tunjukkan adalah dia menggunakan dua ritme berbeda pada saat bersamaan. Campuran perak dan hijau di ujung kuas. Bahkan master bed surgawi teratas di sekitar mereka tidak dapat melihat gerakan Zhou Wei King dengan jelas. Sepertinya tangannya gemetar dan dia hanya menggambar sebuah lingkaran. Pada saat berikutnya, dua sinar cahaya muncul dari dua lembar kertas konsolidasi di tangannya pada saat yang bersamaan. Saat cahaya yang bergerak muncul, bahkan master istana dari Istana Surgawi Misterius tidak bisa tidak berseru kaget. Ini karena semua orang bisa melihat bahwa cahaya menyilaukan yang dipancarkan adalah cahaya yang hanya akan muncul ketika gulungan peralatan konsolidasi selesai. Dilihat dari cahayanya, itu hanya ketika gulungan peralatan konsolidasi tingkat master selesai. Namun, kecepatan Zhou Wei King terlalu cepat. Seluruh proses tampaknya hanya mengambil satu atau dua nafas, termasuk proses mencelupkan gulungan ke dalam tinta konsolidasi. Dengan kecepatan seperti itu, dua master tiar dewa di belakang Zhou Wei King tahu bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan satu gulungan peralatan konsolidasi Grand Master dengan kecepatan seperti itu. Selain itu, Zhou Wei King membuat dua gulungan yang sama sekali berbeda pada saat yang bersamaan. Di mata mereka, tidak mungkin menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Seolah-olah dia telah menarik struk dalam rentang nafas. Selain itu, dia membuat dua gulungan peralatan konsolidasi pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan sebagai latihan menjadi sempurna. Bab 728 Sebelum Zhou Wei King mulai membuat gulungan peralatan konsolidasi, kebanyakan orang tidak percaya bahwa dia adalah pembuat gulungan peralatan konsolidasi tercepat dalam sejarah. Namun, pada saat ini, semua keraguan dan keraguan menghilang dengan tindakan Zhou Wei King. Ini hanya awal. Ketika dua gulungan peralatan konsolidasi memancarkan cahaya kesuksesan, kaki Zhou Wei King meluncur sejauh tiga kaki. Konsolidating Bruce di tangannya hanya membutuhkan sedikit jentikan untuk menghilangkan sisa konsolidatinging. Ini adalah efek magis dari kuas konsolidasi kelas tertinggi. Itu bisa dikendalikan sesuai dengan kehendak master peralatan konsolidasi. Kuas konsolidasi bergerak lagi, dan dua botol tinta konsolidasi yang sama sekali berbeda dibuka. Sapuannya sehalus air yang mengalir, dan sebelum cahaya dari dua gulungan peralatan konsolidasi pertama memudar, dua kilatan cahaya lainnya menyala. Dampak visualnya terlalu kuat, dan di bawah tatapan semua orang, mereka dapat melihat bahwa pada sayap emas gelap sangguan Bing yang besar, dari kiri ke kanan, cahaya menyelaukan bersinar berpasangan dan berpasangan, seperti gelombang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, total 50 gulungan peralatan konsolidasi dibuat. Zhou Weiking hanya membutuhkan separuh waktu untuk menyeduh secangkir teh. Ketika dua lampu terakhir melonjak ke langit, sosoknya telah kembali ke gulungan peralatan konsolidasi pertama. Dengan lambayan tangan kirinya, consolidating equipment scrolls yang sudah selesai dari kiri ke kanan ada di tangannya. Cahaya keemasan gelap menghilang, dan sangguan Bing Er menegakkan punggungnya. Seluruh tempat itu sunyi. Tatapan Zhou Weiking menyapu. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa sebagian besar pusat kekuatan misterius Heavenly Palace di bawah panggung memiliki mulut ternganga. Kapan mereka pernah melihat master peralatan konsolidasi yang begitu menakutkan? Itu benar. Satu-satunya kata yang bisa mereka pikirkan untuk menggambarkan Zhou Weiking sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh dua master tingkat dewa dari istana surgawi misterius kepada mereka. Di masa lalu, di mata master Beth surgawi, master tier dewa misterius dan kuat. Namun, Zhou Weiking benar-benar membalikkan persepsi mereka. Di hadapan kekuatan yang kuat, kesombongan bukan lagi kesombongan. Itu adalah tampilan kepercayaan diri dan kekuatan. Zhou Weiking telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya. Itu juga pertama kalinya petinggi misterius Heavenly Palace benar-benar melihatnya. Bahkan dua master tier dewa di belakang Zhou Weiking terkejut, apalagi master Beth surgawi. Mengsing sedikit lebih baik, tapi mata Nihan terbuka lebar. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menciptakan 50 jenis gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda, menggunakan 50 jenis tinta konsolidasi yang berbeda. Kekuatan dan fondasi macam apa ini? Awalnya, Nihan berpikir bahwa satu-satunya alasan Zhou Weiking mampu membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa adalah karena atribut waktu dan sedikit keberuntungan. Potensi pemuda ini memang tidak buruk, tetapi fondasinya mungkin tidak lebih kuat dari master peralatan konsolidasi Grandmaster biasa. Dan dia bukan hanya itu, dia bukan seorang Heavenly Batmaster, tapi dia juga itu tidak hanya memiliki potensi. Fakta bahwa dia mengetahui rasio tinta konsolidasi untuk 50 gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda dan metode pembuatannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah master peralatan konsolidasi dengan warisan tepuk-tepuk-tepuk. Orang pertama yang bertepuk tangan adalah master istana dari Istana Surgawi Misterius, Dongfang. Pada saat ini, kelompok Heavenly Batmaster dari Misterius Heavenly Palace akhirnya bereaksi. Di bawah pimpinan dua master tier dewa dan empat penatua tertinggi, tepuk tangan meriah terdengar. Keempat tetua tertinggi memandang Zhou Wei King dengan tatapan ramah. Mereka benar-benar lupa tentang usia Zhou Wei King. Di dunia ini, selama kamu memiliki kekuatan, tidak ada lagi yang penting. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius tersenyum dan berkata, mengejutkan. Saya hanya bisa menggunakan kata, mengejutkan, untuk menggambarkan penampilan Tuan Kehormatan Zhou. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Kehormatan Zhou akan menjadi salah satu pilar masa depan Istana Surgawi Misterius. Saya dengan ini mengumumkan dimulainya perjamuan. Dengan penampilan Zhou Wei King, seluruh perjamuan menjadi semarak. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius secara pribadi berjalan ke Zhou Wei King dan bersulang. Dengan dia yang memimpin, ada aliran orang yang tak ada habisnya yang mengusulkan bersulang. Untungnya, ada hirarki yang jelas di Istana Surgawi Misterius. Mereka yang berani berjalan untuk bersulang setidaknya adalah tetua. Adapun para petinggi yang duduk di pinggiran, mereka hanya bisa mengangkat kacamata mereka dari jauh dengan tatapan membara. Zhou Wei King bukan satu-satunya yang diajak bersulang. Status sangguan Bing Er juga naik karena basis penanaman permata ketujuh dan sepasang sayap tier dewa peralatan konsolidasi empat permata yang telah dia perlihatkan sebelumnya. Dengan demikian, posisinya sebagai penatua telah dikonfirmasi. Dia sudah berada di permata ketujuh di usia yang begitu muda. Jelas bukan mimpi baginya untuk menjadi Raja Surgawi di masa depan. Selain itu, dia memiliki Master Tier Dewa yang kuat sebagai suaminya, Zhou Wei King. Setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik generasi mereka. Dengan energi surgawi mereka yang kaya, tidak mudah membuat mereka mabuk. Oleh karena itu, meski suasana jamuan sangat meriah, tidak ada satu orang pun yang minum terlalu banyak. Wei King, izinkan aku bersulang untukmu. Mengsing berjalan ke arah Zhou Wei King dengan gelas anggur di tangannya dan menatapnya dengan matanya yang indah. Zhou Wei King mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan miliknya sebelum menenggaknya dalam satu tegukan. Alkohol sedikit banyak memengaruhi suasana hatinya, sedemikian rupa sehingga tatapannya jelas lebih tak terkendali. Seperti kata pepatah, mudah untuk mengubah gunung dan sungai tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Karena karakternya, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya gatal setiap kali dia melihat seorang wanita cantik. Mengsing mengabaikan tatapan tak terkendali Zhou Wei King dan tersenyum. Wei King, jika saya tidak salah, alasan mengapa Anda dapat membuat gulungan begitu cepat adalah karena Anda mengintegrasikan atribut angin ke dalam atribut spasial. Namun, dapatkah Anda memberi tahu saya mengapa kendali Anda begitu kuat? Untuk dapat mempertahankan akurasi seperti itu bahkan pada kecepatan yang begitu cepat, sungguh menakjubkan. Saya tidak merasa bahwa Anda menggunakan atribut waktu. Zhou Wei King mengangkat bahunya dan berkata, latihan membuat sempurna. Saya telah berlatih sedikit lagi, dan gulungan peralatan konsolidasi itu semuanya telah tertanam dalam ingatan saya. Tentu saja, mudah bagi saya untuk menggunakannya. Dia tidak mungkin memberi tahunya bahwa itu karena dia menggunakan Sain Energy untuk membimbing pikirannya dengan sangat akurat. Dengan adanya Sain Energy, energi atribut lainnya hanya akan terintegrasi dan tidak akan berpengaruh pada Zhou Wei King saat dia membuat gulungan peralatan konsolidasi. Selain itu, apa yang dia buat hanyalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat master yang tidak sulit baginya. Meng Sing sedikit mengernyit, Begitukah? Saya ingin tahu apakah saya dapat mencari Anda di masa depan untuk mempelajari rahasia membuat gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Tentu saja, Anda sangat diterima. Perjamuan berakhir dengan sukses. Sejak saat itu, Zhou Wei King benar-benar diterima oleh Istana Surgawi Misterius. Performa pembuatan gulungan peralatan konsolidasinya di jamuan makan telah memainkan peran besar. Setidaknya, tidak ada yang akan mempertanyakan kemampuannya lagi. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er tidak meninggalkan Istana Surgawi Misterius. Mereka secara langsung diatur untuk tinggal di pusat otoritas tertinggi Istana Surgawi Misterius. Namun, Zhou Wei King merasa sedikit tidak berdaya tentang tempat mereka tinggal. Bagian dalam Istana Surgawi Misterius cukup luas. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er diatur untuk tinggal di lantai 6. Hanya ada 7 lantai di Istana Surgawi Misterius. Di lantai 7, selain Master Istana Surgawi Misterius, ada juga tempat pertemuan otoritas tertinggi Istana Surgawi Misterius. Itu disebut Pengadilan Surgawi. Semua hal penting dari Istana Surgawi Misterius diputuskan di pengadilan Surgawi. Selain lantai 7, posisi tertinggi tentu saja ada di lantai 6. Zhou Wei King tentu saja senang bisa mendekati inti Istana Surgawi Misterius. Namun, masalahnya adalah dia bukan satu-satunya yang tinggal di lantai 6. Selain dia, ada 4 tetua tertinggi lainnya. Karena kedatangannya, dua master tier dewa lainnya, Nihan dan Meng Sing, juga pindah. Dikelilingi oleh enam pembangkit tenaga listrik tiada taraf, bagaimana mungkin Zhou Wei King berani bertindak gegabuh. Dia tidak terlalu yakin tentang basis kultifasi Nihan dan Meng Sing, tetapi mereka setidaknya berada di tingkat Raja Surgawi. Selain itu, ada 4 kaisar langit. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya kesemutan. Bagaimana dia akan menyelidiki batu teleportasi spasial. Bahkan jika dia menggunakan persepsinya untuk menyelidiki, itu tidak akan berhasil. Keempat tetua tertinggi pasti akan menemukan persepsinya sejak awal. Zhou Wei King tidak punya pilihan selain tinggal untuk sementara waktu. Dia baru, jadi periode pengawasan tidak dapat dihindari. Karena masih banyak waktu, dia mungkin juga santai. Selain berkultifasi setiap hari, dia akan mempelajari pembuatan gulungan peralatan konsolidasi dan berkomunikasi lebih banyak dengan Nihan dan Meng Sing. Semakin tinggi lantai istana surgawi misterius, semakin padat energi atmosfernya. Itu bahkan melampaui istana hamparan surga. Berkultifasi di sini secara alami akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sein energi Zhou Wei King telah benar-benar stabil di level 37 dan mulai meningkat secara stabil. Apalagi kecepatan peningkatannya cukup cepat. Zhou Wei King menilai bahwa sebelum dia mengkonsolidasikan Sein Nucleus Core, tidak akan ada hambatan lain seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah secara resmi memasuki level energi Dao Surgawi. Faktanya, jika ada yang tahu bagaimana dia menerobos energi Dao Surgawi, mereka pasti akan iri sampai mati. Dia telah menerobos hanya dalam beberapa bulan. Apakah ini masih dianggap sebagai hambatan? Tentu saja, ini juga merupakan keuntungan dari Sein Energy. Dibandingkan dengan peningkatan basis kultifasinya, kemampuan Zhou Wei King untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi hanya dapat digambarkan sebagai lompatan dan batas. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun yang diturunkan dari warisan kekuatan. Meng Sing dan Ni Han juga merupakan Master Tier Dewa. Ketika mereka bertiga membahas pengetahuan mereka tentang pembuatan gulungan peralatan konsolidasi bersama-sama, Zhou Wei King memperoleh kekayaan pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, Master Peralatan Konsolidasi di Daratan Surgawi yang misterius memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan Master Peralatan Konsolidasi di Daratan Tanpa Batas. Dapat dikatakan bahwa Master Peralatan Konsolidasi di Daratan Surgawi harus memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di Daratan Tanpa Batas. Meskipun sudut pandangnya berbeda dari dua Master Tingkat Dewa, siapa yang memintanya untuk dilahirkan di warisan kekuatan tersembunyi. Oleh karena itu, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Bab 729 Begitu saja, hari-hari berlalu. Sudah lama sejak Zhou Wei King memiliki kehidupan yang begitu santai. Setiap hari sangat memuaskan karena dia terus meningkatkan dirinya. Tentu saja, dia juga akan membuat beberapa gulungan peralatan konsolidasi. Namun, karena basis kultivasinya sendiri, tidak ada yang memaksanya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Ke Istana Surgawi Misterius, jelas lebih penting untuk melatihnya sebagai Master Tier Dewa Cadangan. Zhou Wei King juga senang melakukannya. Namun, untuk membuktikan nilainya, dia masih akan membuat 10 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat Master dan 1 set gulungan peralatan konsolidasi tingkat Zhong setiap bulan. Dibandingkan dengan peningkatan berkelanjutan Zhou Wei King, peningkatan sangguan Bing Er lebih jelas. Dia bukan Master peralatan konsolidasi jadi dia tidak perlu memikirkan hal lain. Setiap hari ketika dia bersama Zhou Wei King, selain melakukan hal-hal yang dia sukai, dia akan mencurahkan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dengan bantuan Saint Energy Zhou Wei King dan usahanya sendiri, kecepatan peningkatan basis kultivasinya bahkan mengejutkan Zhou Wei King. Dia sudah mulai berkembang menuju tahap selanjutnya dari basis budidaya permata ketujuh. Menurut perhitungan Zhou Wei King, jika ini terus berlanjut, Bing Er akan memiliki kemungkinan menembus permata kedelapan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Lagi pula, bahkan sangguan Feier yang tumbuh di istana hamparan surga belum memiliki basis budidaya permata kedelapan. Wei King, ayo pergi ke pengadilan surgawi untuk rapat. Suara merdu mengsing datang dari luar pintu. Setiap tempat tinggal di lantai enam istana surgawi misterius benar-benar mandiri. Areanya sangat luas dan ruangnya juga terpisah. Tanpa izin pemiliknya, bahkan petinggi istana surgawi misterius lainnya yang juga tinggal di sini tidak diizinkan memasuki area orang lain. Mendengar suara mengsing, Zhou Wei King dengan cepat membuka pintu. Hari ini, Mengsing mengenakan gaun lavender panjang yang membuatnya terlihat semakin menawan. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersamanya, Zhou Wei King menjadi akrab dengannya. Master tingkat dewa yang cantik ini jauh lebih menarik dari yang dia duga. Tidak hanya dia cantik, dia juga cantik secara intelektual. Dia sangat berpengetahuan, dan dalam hal membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia bisa dikatakan sebagai mentor Zhou Wei King. Mengsing juga yang paling sering datang mencari Zhou Wei King. Di sisi lain, sejak jamuan makan, Zhou Wei King belum pernah melihat kepala istana dari istana surgawi misterius. Mengenai interaksi Zhou Wei King dengan Mengsing, Sangguan Bing Er hanya mengatakan satu kalimat kepadanya, para suster tidak akan pernah setuju kamu membawa satu kalimat lagi. Pikirkan baik-baik. Jawaban Zhou Wei King adalah, apresiasi, hanya apresiasi murni, tentu saja, ketika dia membuat jawaban seperti itu, ekspresi wajahnya juga sangat menarik. Dia juga mengingatkan dirinya sendiri setiap hari bahwa dia harus menahan diri dan tidak terlibat dengan gadis lain. Dia melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Selain hal-hal yang berkaitan dengan gulungan peralatan konsolidasi, dia jarang berkomunikasi dengan Mengsing dalam aspek lain dan dia tidak pernah bertanya tentang masalah pribadi Mengsing. Dia hanya tahu bahwa dia belum menikah dan baru berusia 29 tahun-tahun ini. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Mengsing lagi. Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, bertemu. Pertemuan apa? Dia sudah lama di sini tapi dia belum sampai ke lantai tujuh. Mengsing berkata dengan serius, cepat ikut aku. Setiap kali pengadilan surgawi mengadakan pertemuan, selalu ada sesuatu yang penting. Oh, jawab Zhou Wei King. Dia berbalik dan mengatakan sesuatu kepada sangguan Bing Er yang sedang berkultivasi di dalam ruangan sebelum dia keluar bersama Mengsing. Zhou Wei King berjalan berdampingan dengan Mengsing. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa sampai ke lantai tujuh. Mengsing tersenyum tipis dan berkata, ikut saja denganku. Hanya Master Asgard yang memiliki wewenang untuk membuka lantai tujuh. Setiap kali pengadilan surgawi mengadakan pertemuan, itu akan terbuka secara alami. Saat dia berbicara, dia sudah membawa Zhou Wei King ke tengah lantai enam. Biasanya, tempat ini hanyalah ruang terbuka berbentuk lingkaran, tetapi pada saat ini, ada simbol aneh di tanah. Melihat simbol ini, Zhou Wei King terkejut. Ini karena simbol ini sangat mirip dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya. Itu juga heksagram tapi ada lingkaran tambahan di lingkaran terluar. Majulah, Mengsing memimpin dan menaiki heksagram. Zhou Wei King mengerti bahwa ini mungkin formasi teleportasi. Pantas saja dia belum pernah melihat pintu masuk ke lantai tujuh. Keduanya melangkah ke heksagram. Mengsing menyuntikkan gelombang energi surgawi dari kakinya ke dalam formasi. Dengan kilatan cahaya, mereka muncul di tempat lain. Ini adalah aula besar. Hal yang paling aneh adalah dikelilingi oleh cahaya harta karun yang pekat yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Zhou Wei King tertegun. Sepertinya lantai tujuh kastil surgawi misterius bukanlah tempat yang nyata tetapi keberadaan spasial seperti alam tata ruang kilau. Meskipun itu jauh dari sebesar, lengkap, dan nyata seperti alam spasial kilau. Untuk dapat memiliki ruang paralel seperti itu, orang dapat melihat betapa kuatnya istana surgawi misterius. Di tengah aula, ada meja oval. Kempat tetua tertinggi duduk di sebelah kiri sementara master tingkat Dewan Nihan duduk sendirian di kursi kedua di sebelah kanan. Kursi utama masih kosong tapi kursi besar itu menarik perhatian Zhou Wei King. Kursi itu sangat besar. Sandaran tingginya 10 kaki. Seluruh kursi terbuat dari bahan yang sangat transparan yang terlihat seperti kristal hitam. Itu diukir menjadi naga hitam besar. Kepala naga itu berada di tengah kursi berlengan. Dua rubi seukuran kepalan tangan bertatahkan ke mata naga. Lampu merah menyala dan menambahkan sentuhan aura setan. Seekor naga hitam, Zhou Wei King belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berpikir, mungkinkah ini naga laut Dreadfin? Itu tidak benar. Sepertinya naga laut Dreadfin berwarna biru tua, bukan hitam. Mengsing diam-diam berjalan ke kursi depan di sisi kanan meja oval dan duduk. Zhou Wei King secara alami duduk di kursi ketiga. Keempat tetua tertinggi yang duduk di hadapannya secara alami memandangnya. Zhou Wei King merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh empat orang kuat tingkat kaisar surgawi pada saat yang bersamaan. Sama seperti Heaven's Expansive Palace dan Five Grid St. Lens masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri, Istana Surgawi Misterius juga memiliki keistimewaannya sendiri. Itu adalah atribut kegelapan. Ya, itu adalah kegelapan, bukan kegelapan. Ada perbedaan antara keduanya. Atribut kegelapan tampaknya unik di Istana Surgawi Misterius. Semua petinggi inti memiliki atribut ini di elemental jewel mereka. Ini termasuk tetua dan tetua tertinggi. Bahkan Meng Sing dan Ni Han juga sama. Zhou Wei King adalah satu-satunya pengecualian. Namun, dia memiliki hubungan yang aneh dengan atribut kegelapan. Perbedaan antara atribut kegelapan dan atribut kegelapan adalah bahwa atribut kegelapan sedikit lebih tinggi daripada atribut kegelapan. Itu juga memiliki beberapa karakteristik dari atribut jahat. Itu bisa dikatakan sebagai atribut baru setelah penggabungan kegelapan dan kejahatan. Namun, dibandingkan dengan atribut jahat yang sebenarnya, kekuatannya sedikit lebih rendah. Selain itu, tidak ada permata elemental yang hadir hanya memiliki satu atribut. Keempat tetua tertinggi yang duduk di hadapannya, selain atribut kegelapan, masing-masing memiliki empat atribut air, api, bumi, dan angin. Oleh karena itu, orang-orang di Istana Surgawi Misterius biasanya memanggil mereka sebagai penatua air, penatua api, penatua bumi, dan penatua angin. Sesepu biasa akan memanggil mereka dengan nama mereka. Permata elemental Nihan secara alami adalah atribut spasial dan kegelapan. Di sisi lain, Zhou Weiqing tidak tahu permata elemental Meng Xing yang paling dia kenal. Dia hanya tahu bahwa permata elementalnya sama dengan miliknya, mata kucing Alexandrite. Ini berarti Meng Xing juga memiliki lebih dari empat permata elemental. Ini juga alasan mengapa statusnya lebih tinggi dari Nihan meskipun mereka berdua adalah Master Tier Dewa. Zhou Weiqing selalu ingin tahu tentang Meng Xing. Dia baru berusia 29 tahun. Namun, basis kultifasinya setidaknya berada di tingkat Raja Surgawi. Bagaimana dia berkultifasi? Di daratan tanpa batas, dia belum pernah mendengar tentang tingkat Raja Surgawi di bawah usia 30 tahun. Inilah yang disebut pengadilan Surgawi. Di sisi berlawanan, empat sesepu air, api, bumi, dan angin memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Dari sini, terlihat bahwa hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini tidaklah mudah bagi istana Surgawi misterius. Ini juga membuat Zou Wei Qing sangat bingung. Apa yang bisa membuat petinggi istana Surgawi misterius begitu memperhatikannya? Lagi pula, di daratan Surgawi yang misterius, mereka tidak memiliki musuh eksternal. Istana Surgawi misterius adalah kekuatan yang dominan. Dengan kekuatan mereka yang kuat, bahkan jika ada korupsi di kalangan bawah, semua atasan tidak harus terlalu serius. Selain itu, Zou Wei Qing menyadari sesuatu yang aneh. Master tingkat Dewa Nihan yang duduk di sebelahnya sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga sedikit bingung seperti dia. Namun, wajah Meng Xing juga serius. Jelas, dia tahu. Sebagai master tingkat Dewa, mengapa Meng Xing tahu tentang masalah besar di Istana Surgawi misterius sebelumnya? Saat Zou Wei Qing sedang merenung, sesosok ilusi diam-diam muncul di kursi utama. Itu adalah master Istana Surgawi misterius bertopeng. Semua orang dengan cepat berdiri dan membungkuk sedikit ke master Istana Surgawi misterius. Master Istana Surgawi yang misterius melambaikan tangannya. Tidak perlu formalitas. Dia memalingkan wajahnya ke arah Zou Wei Qing. Yang terhormat Zou, bagaimana Anda beradaptasi dengan kehidupan di Istana Surgawi yang misterius? Zou Wei Qing tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk. Ada banyak bahan untuk saya gunakan. Jauh lebih mudah daripada menemukan bahan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi di masa lalu. Selain itu, saya dapat meminta saran yang terhormat Meng Xing dan Nihan. Saya senang bahwa saya membuat pilihan untuk bergabung dengan misterius Heavenly Palace. Master Istana Surgawi yang misterius mengangguk dan berkata, itu bagus. Semuanya, duduklah. Semua orang duduk lagi. Master Istana Surgawi yang misterius berkata dengan suara yang dalam, ayo langsung ke intinya. Naga Laut Dreadfin telah menimbulkan masalah di daerah pesisir baru-baru ini. Setidaknya selusin kapal laut telah hancur, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Jika kita tidak melakukan apa-apa, saya khawatir itu akan terus menjadi sombong. Semuanya, ceritakan pendapatmu. Haruskah kita mengambil tindakan secara langsung? Setelah mendengar kata-kata, Naga Laut Dreadfin, Zou Wei King tertegun. Dia berpikir, mungkinkah aku membawa sial? Dia tidak menyangka Naga Laut Dreadfin muncul di daratan Surgawi yang misterius. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang. Jika mereka bertemu orang ini saat menyeberangi lautan, dia dan Bing Er akan berada dalam bahaya. Namun, dia sekarang mengerti mengapa petinggi misterius Heavenly Palace begitu serius. Memang sulit untuk berurusan dengan Heavenly God Tier Heavenly Beast, terutama di laut yang paling mahir. Bab 730 Elder Water, yang duduk di depan empat Supreme Elder, berkata dengan suara rendah, masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Naga Laut Dreadfin hampir tak terkalahkan di lautan. Bahkan dengan kekuatanku, hampir mustahil bagiku untuk membunuhnya. Bahkan jika kami berhasil, saya khawatir kami akan menderita kerugian besar. Itu tidak layak. Lebih baik memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Penatua Huo mengerutkan kening dan berkata, singkirkan itu. Bagaimana kita melakukannya? Akankah orang itu mendengarkan kita? Saya khawatir itu akan menyerang kita tanpa menahan diri. Menurut pendapat saya, jika kita merencanakannya dengan baik, kita mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Mengapa kita tidak bisa melakukan apa yang pendahulu kita lakukan? Meskipun sangat berbahaya untuk membunuh Naga Laut Dreadfin, jika kita berhasil, itu akan membawa manfaat besar bagiku. Dua tetua tertinggi mewakili dua sikap yang berbeda, yang satu stabil dan yang lainnya radikal. Tetua itu berkata, Naga Laut Dreadfin ini seharusnya adalah keturunan dari salah satu yang dibunuh senior saat itu. Ia memiliki kebencian yang mendalam pada kami. Setelah menemukan atribut kegelapan yang saya gunakan, akan sulit untuk menghilangkannya. Pada saat itu, jika kita tidak membunuhnya, kita akan musnah. Kita harus sangat berhati-hati tentang masalah ini. Zhou Weiking menambahkan pada saat ini, tidak bisakah kita mengurangi sementara masalah di laut. Bagaimanapun, Naga Laut Dreadfin tidak akan berani datang ke darat dengan mudah. Kalau tidak, kekuatannya akan sangat berkurang. Jelas, orang-orang yang hadir tidak menyangka Zhou Weiking, yang menghadiri pertemuan untuk pertama kalinya, berbicara begitu santai. Tatapan semua orang tertuju padanya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mengsing yang datang untuk menyelamatkan Zhou Weiking. Dia berkata, pejabat tinggi Zhou, tidak sesederhana itu. Meskipun daratan surgawi yang misterius sangat luas dan berlimpah, hanya ada sedikit tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Sebagian besar tempat adalah gunung dan perbukitan, dan sebagian besar adalah bebatuan. Selama bertahun-tahun, untuk mempertahankan mata pencaharian masyarakat di daratan, kami meminta makanan dan kekayaan dari laut. Kekayaan di perairan pesisir tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan di daratan. Oleh karena itu, setidaknya ada ratusan kapal besar yang berlayar di lautan setiap tahun, membawa pulang makanan dan kekayaan dalam jumlah besar. Ini soal mata pencaharian masyarakat. Setelah memancing dan berburu harta karun terputus. Lalu, saya khawatir tidak lama lagi daratan akan menghadapi kekurangan makanan. Eh, begitu ya, maaf, saya tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar, jadi saya tidak tahu. Tolong lanjutkan. Zhou Wei King dengan cepat menutup mulutnya. Untungnya, keempat tetua tertinggi tidak mencurigainya dan hanya tersenyum padanya dengan ramah. Di mata mereka, Zhou Wei King hanyalah seorang pemuda. Meskipun dia berbakat, dia jauh dari dewasa. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius bertanya, Penatua Feng, bagaimana menurutmu? Penatua Feng adalah pria tua yang tinggi dan kurus. Pada bulan sejak Zhou Wei King tiba di sini, dia adalah orang yang paling dekat dengannya dari empat tetua tertinggi. Alasannya tentu saja karena Wings of the Wind God milik Sangguan Bing Er yang besar. Jika kita dapat menjamin bahwa kita dapat melarikan diri tanpa cedera, kupikir kita harus mencoba memburu mereka. Ini tidak hanya akan memberi kita manfaat besar, tetapi juga akan menjadi pencegah bagi para ahli di laut. Setiap tahun, akan ada sejumlah kerugian dalam penangkapan ikan di laut. Jika kita mundur kali ini, saya khawatir selain naga laut Dreadfin, monster laut yang lebih kuat itu juga akan muncul. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi kita. Setelah mendengar kata-kata Penatua Feng, Penatua Huo dan Meng Sing sedikit mengangguk. Penatua itu mengerutkan kening tetapi tidak berkomentar. Penatua Sui, di sisi lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kami dapat menjamin bahwa kami dapat melarikan diri tanpa cedera? Di laut, bahkan jika kami berempat bergabung, saya khawatir kami tidak dapat menahan serangan penuh dari naga laut Dreadfin. Itu bisa memobilisasi kekuatan laut. Meski kekuatan kita sudah berada di puncak daratan, dibandingkan dengan seluruh lautan, kita hanyalah setetes air di lautan. Mendengarkan argumen keempat tetua tertinggi, pihak Zhou Wei King, Ni Han, menutup matanya sedikit seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Zhou Wei King samar-samar mengerti bahwa masih tergantung pada empat tetua agung untuk memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Meskipun para konsekrator tingkat dewa ini dihormati, kekuatan sebenarnya di tangan mereka jauh dari sebanding dengan tetua tertinggi. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius mengalihkan pandangannya ke Meng Sing. Konsekrator Meng Sing, bagaimana menurutmu? Mendengar pertanyaan Tuan Istana dari Istana Surgawi yang misterius, empat tetua tertinggi yang berdebat di sisi lain terdiam. Wajah Meng Sing serius saat dia berkata, saya setuju dengan pendapat Penatua Feng. Pertempuran melawan Naga Laut Dreadfin tidak bisa dihindari. Sekarang telah datang ke perairan pantai untuk menyerang kapal-kapal laut, itu jelas memprovokasi kita. Daripada menderita kerugian lebih banyak, lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin. Adapun apa yang Penatua Sui katakan tentang bagaimana menghindari kerugian, itulah yang harus kita lakukan. Saya pikir itulah yang harus kita pertimbangkan sekarang, bukan apakah akan bertarung atau tidak. Master Istana dari Istana Surgawi misterius, yang belum pernah mengungkapkan pendapatnya sebelumnya, sedikit menganggup ketika mendengar kata-kata Meng Sing. Dia berkata, apakah ada yang punya ide bagus? Penatua Sui melirik Meng Sing yang duduk di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bukannya kami tidak punya ide. Jika kita benar-benar akan mengambil tindakan, setidaknya kita harus mempersiapkan dua hal. Pertama, kita harus mengundang orang itu keluar. Jika orang itu mau membantu, maka itu bisa menjamin bahwa kita memiliki kekuatan serangan yang cukup. Kemudian, kita harus mengundang Spatial Teleportation Stone untuk membangun formasi teleportasi. Begitu kita merasa ada yang tidak beres, kita harus segera pergi. Ketika Zhou Weiking mendengar kata, batu teleportasi spasial, dia hampir kehilangan ketenangannya. Butuh banyak upaya untuk menstabilkan emosinya. Dia diam-diam berteriak dalam hatinya, ya, tolong keluar. Jika hal itu keluar, saya akan memiliki kesempatan. Penatua Huo berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Apakah kita dapat mengundang orang itu keluar atau tidak adalah masalah. Apalagi batu teleportasi spasial hanya bisa digunakan dua sampai tiga kali sebelum rusak. Master Istana sebelumnya telah menginstruksikan bahwa harta ini tidak boleh digunakan kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Selain itu, jumlah energi yang dikonsumsi batu teleportasi spasial selama teleportasi dihitung berdasarkan jumlah nyawa. Jika kita akan berburu naga laut Dreadfin, pasti akan ada banyak orang yang pergi. Bisakah itu menahan teleportasi seperti itu? Bagaimana jika batu teleportasi spasial hancur di tangan kita? Penatua Sui memelototinya dengan marah. Kamu orang tua, kamu yang ingin bertarung, dan sekarang kamu yang terlalu berhati-hati. Selain keduanya, beritahu saya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menahan naga laut Dreadfin dan memastikan bahwa kita dapat melarikan diri tanpa cedera. Jika kita tidak mengundang orang itu keluar, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian kita. Jika naga laut Dreadfin dipaksa terpojok oleh kita, ledakan terakhirnya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Tanpa jaminan batu teleportasi spasial, siapa yang berani pergi? Bahkan jika kita pergi, kita tidak akan berani keluar semua. Bahkan tulang tuaku ingin hidup beberapa tahun lagi. Penatua Huo mendengus. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih sangat takut mati. Pantas saja kamu tidak bisa mencapai tingkat Dewa Surgawi meskipun kamu lebih berbakat dariku. Kamu, mata Penatua Sui melebar dan dia akan menjadi marah. Baiklah, baiklah, tetua, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Master Istana dari Istana Surgawi misterius berteriak dengan suara yang dalam. Baru pada saat itulah kedua tetua tertinggi untuk sementara tenang. Master Istana dari Istana Surgawi yang misterius menoleh ke Meng Sing lagi. Penatua kehormatan Meng Sing, apa pendapat Anda tentang saran Penatua Sui? Meng Sing berpikir sejenak dan berkata, mari kita tidak membicarakan apakah akan menggunakan batu teleportasi spasial terlebih dahulu. Setidaknya kita harus meminta izin orang itu terlebih dahulu. Mustahil berurusan dengan naga laut Dreadfin tanpa bantuan orang itu. Jika orang itu tidak setuju untuk membantu, saya khawatir kita harus mempertimbangkan kembali rencana kita. Kali ini, keempat tetua tertinggi mengangguk hampir bersamaan. Jelas, mereka setuju dengan kata-kata Meng Sing. Zou Wei King secara alami tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kemampuannya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi telah diakui oleh semua orang, ketika berkuasa, dia pasti berada di urutan paling bawah. Dia bahkan tidak punya banyak hak untuk berbicara. Karena itu, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, setidaknya ada berita tentang batu teleportasi spasial. Meskipun tidak pasti apakah mereka dapat melihatnya, itu membuktikan bahwa memang ada benda seperti itu di Istana Surgawi Misterius. Setidaknya perjalanan mereka tidak sia-sia. Melihat bahwa semua orang telah mencapai konsensus, Master Istana dari Istana Surgawi Misterius sedikit menganggup dan berkata, jika demikian, mari kita temui orang itu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi Zou Wei King hanya merasakan ruang di sekitarnya terdistorsi. Detik berikutnya, mereka muncul kembali di lokasi formasi di lantai 6. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius berjalan di depan sementara keempat tetua tertinggi mengikuti di belakang. Mengsing datang ke sisi Zou Wei King dan berbisik, Wei King, tetaplah di sisiku. Apapun yang Anda lihat nanti, jangan pergi dalam jarak 3 meter dari saya. Oke, jawab Zou Wei King. Ada tatapan aneh di matanya saat dia menatap Mengsing. Delapan dari mereka dengan cepat meninggalkan Istana Surgawi Misterius dan datang ke jembatan rantai besi yang menghubungkan Istana Surgawi Misterius ke dunia luar. Kemana mereka pergi? Siapa yang mereka temui? Zou Wei King sangat bingung. Jelas bahwa orang yang ingin ditemui oleh petinggi Misterius Heavenly Palace pasti sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari semua orang di sini, termasuk Master Istana dari Istana Surgawi Misterius. Kalau tidak, mereka tidak akan datang dengan kekuatan penuh. Dengan rasa kewaspadaan di dalam hatinya, dia dengan hati-hati menyesuaikan sane energy di tubuhnya untuk lebih menyamarkan dirinya. Tepat ketika Zou Wei King berpikir bahwa mereka akan menyeberangi jembatan rantai besi, Master Istana dari Istana Surgawi Misterius mengambil langkah keluar dari kehampaan dan langsung melompat ke jurang di bawah. Itu mengejutkan Zou Wei King. Setelah itu, keempat tetua tertinggi melakukan hal yang sama. Kelima sosok itu menghilang ke dalam kabut tebal jurang hampir seketika. Ngihan tersenyum tipis pada Zou Wei King sebelum melompat turun juga. Mengsing mengangkat tangannya dan meraih lengan kanan Zou Wei King. Ayo turun juga. Jangan takut, aku akan melindungimu. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menarik Zou Wei King. Zou Wei King hanya merasakan kekuatan mendorongnya saat mereka berdua melompat ke dalam jurang. Orang yang akan mereka temui sebenarnya ada di dasar jurang. Meskipun Zou Wei King terkejut, reaksinya tidak lambat. Dia harus melakukan sesuatu yang sejalan dengan basis kultifasinya saat ini untuk menghindari kecurigaan. Inilah yang dia pikirkan di dalam hatinya tetapi tindakannya yang sebenarnya adalah. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.